Cersil api di bukit menoreh jeli 78. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah menduga sebelumnya. Meskipun demikian, pengakuan Raden Sutawijaya itu telah menggetarkan dadanya. Hubungan antara Raden Sutawijaya dengan seorang gadis yang dikehendaki oleh Sultan Pajang, tentu akan menimbulkan persoalan yang sangat rumit, justru pada saat Mataram sedang tumbuh dan berkembang menjadi suatu negeri yang ramai. Paman, berkata Sutawijaya kemudian, aku mengerti bahwa keteranganku ini mengguncangkan kepercayaan Paman kepadaku. Baik sebagai seorang anak muda yang selama ini dianggap sebagai seorang pemimpin oleh orang-orang Mataram maupun sebagai putera angkat tayahanda Sultan Pajang sendiri. Kilurah beranjangan tidak segera menanggapinya. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Memang ada semacam tuntutan terhadap tingkah laku Aden Sutawijaya itu. Karena dengan demikian, maka semua perjuangan bagi berkembangnya Mataram selama ini menjadi pudar. Kemarahan Sultan Pajang dalam saat semacam ini henar-henar tidak menguntungkan. Di saat Mataram sedang menghadapi kesulitan yang berturuk-turuk telah menghambat perkembangannya. Kilurah, Kilurah, Desis Raden Sutawijaya, kenapa kau diam saja? Apakah kau lebih dahulu telah menjatuhkan hukuman atasku dengan sikap diamu itu? Dan dengan demikian kau ingin menunjukkan bahwa kau telah membenciku, menganggap aku seorang anak muda yang liar dan tidak berkesopanan sama sekali? Jika demikian, sebaiknya paman mengatakannya. Aku tidak akan marah. Aku akan menerima semua caci dan maki dari siapapun juga, Raden Sutawijaya terdiam sejenak, lalu, tetapi apakah yang dapat aku katakan kepada ayah handaki gede pemanahan? Tiba-tiba saja Kilurah Beranjangan menjadi iba kepada anak muda yang sedang menyesali kesalahannya itu. Sejenak Kilurah Beranjangan memalingkan wajahnya ke sekitarnya. Ketika ternyata bahwa tidak ada seorang pun yang duduk di dekat mereka, maka ia pun berkata, Raden, semuanya telah terjadi. Apapun alasannya, namun hal itu sudah terjadi. Ya, paman, dan aku mengetahui bahwa aku tidak akan dapat mencari alasan apapun untuk mengurangi kesalahanku. Begitulah. Tetapi agaknya jalan yang paling baik bagi Raden sekarang adalah berterus terang. Berterus terang kepada ki gede pemanahan. Apapun yang akan terjadi kemudian, memang tidak akan dapat dihindari dan apalagi dengan sengaja mengelakkan diri dari pertanggungan jawab. Apa yang paman maksud dengan pertanggungan jawab? Apakah aku harus menghadap ayahanda sultan dan mohon untuk memperistri gadis itu? Apakah dengan demikian aku tidak akan segera ditangkap dan dipenggalahirku? Bukan begitu maksudku, Raden. Bertanggung jawab terhadap persoalan ini berarti, Raden harus bersedia melakukan perintah apapun juga dari ayahanda ki gede pemanahan. Jika ayahanda memerintahkan aku menghadap ayahanda sultan apa boleh buat? Tidak, paman. Aku tidak dapat menghadap ayahanda sultan saat ini. Bukan karena aku takut menghadapi hukuman apapun yang akan dijatuhkan atasku karena aku sudah menodai gadis yang akan diambilnya menjadi istrinya. Tetapi aku merasa bahwa belum saatnya aku menghadap. Mataram masih belum berbentuk. Aku sudah berperasetia bahwa aku tidak akan menghadap ayahanda sultan sebelum aku berhasil menjadikan alas mentaok menjadi sebuah negeri. Pada saat itu, para pemimpin di Pajang seakan-akan telah menghinakan aku dan ayahanda ki gede pemanahan, bahwa kami tidak akan berhasil membuka alas mentaok dan membuat suatu negeri yang ramai. Karena itu maka aku tidak akan menghadap dan bertemu muka dengan para pemimpin Pajang sebelum aku dapat menengadahkan dadaku dan berkata bahwa alas mentaok telah menjadi sebuah negeri yang patut dihitung di dalam percaturan pemerintahan di Pajang. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian, itulah sulitnya, Raden. Sebenarnya aku sependapat, bahwa sebaiknya Raden tidak usah datang ke Pajang apapun alasannya. Tetapi persoalan yang satu ini agaknya telah menambah segala macam sikap dan tekat kita. Raden Sutawijaya menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam seakan-akan kepada diri sendiri, aku telah mengkhianati perjuanganku sendiri. Kini aku berdiri di atas kesulitan yang hampir tidak terpecahkan. Sudahlah, Raden, berkata Kilurah beranjangan kemudian, sebaiknya Raden tidak hanyut dalam persoalan yang satu itu saja. Masih banyak persoalan yang harus dihadapi. Karena itu, sebaiknya Raden menabahkan hati. Raden harus menghadap Ayah Handaki gede pemanahan secepatnya. Kemudian Raden akan mendengarkan keputusan yang akan diambil oleh Ayah Handa. Apapun sumpah dan prasetya yang sudah Raden ucapkan, namun kadang-kadang kita harus menelan ludah sendiri untuk tujuan yang lebih besar. Tetapi itu bukan sifat kesatria Kilurah. Aku tidak mau. Yang sudah aku ucapkan adalah ucapan kesatria. Aku tidak akan menelan ludah sendiri apapun akibatnya. Raden benar. Tetapi Raden sendiri sudah melangkahkan kaki Raden melintasi pagar rayu yang dihormati oleh para kesatria. Sehingga akibatnya menuntut agar Raden melepaskan sikap kesatria yang lain lagi. Oh, Raden Sutawijaya menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Namun yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi. Kilurah beranjangan dapat mengerti, betapa hati Raden Sutawijaya diombang-ambingkan oleh kebimbangan yang dasyat. Tetapi bagi Kilurah beranjangan, tidak ada jalan lain daripada segera menyelesaikan masalah yang satu itu. Raden Sutawijaya sudah bertekad untuk menjadikan Mataram sebuah negeri, berkata Kilurah beranjangan di dalam hatinya. Tetapi jika tidak diketemukan penyelesaian yang baik maka Mataram yang sedang berkembang ini akan segera pecah berserakan. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam sambil memandang Raden Sutawijaya yang kini memandang kekejauhan menembus gelapnya malam. Dan Kilurah itu pun berkata kepada diri sendiri lebih lanjut, Ki Gede Pemanahan harus berusaha menemukan jalan itu. Ia adalah orang yang disegani oleh Sultan Pajang, sehingga kemungkinan yang paling besar untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik adalah Ki Gede Pemanahan. Mungkin Ki Gede Pemanahan dapat mencarikan gantinya atau syarat-syarat lain yang dikehendaki oleh Sultan Pajang. Tetapi Kilurah beranjangan tidak sampai hati mengatakannya kepada Raden Sutawijaya. Jika kelak ia sampai di Mataram dan menghadap Ki Gede Pemanahan, maka ia akan menyampaikannya langsung kepadanya. Dalam pada itu maka Raden Sutawijaya pun kemudian berdiri dan berjalan hilir mudik. Kegelisahan yang sangat nampak pada sikapnya. Sekali-sekali ia berhenti, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu ditelannya kembali di kerongkongannya. Sebaiknya Raden beristirahat, berkata Kilurah beranjangan, bahkan jika mungkin Raden tidur sekejap untuk menyegaran tubuh Raden. Biarlah para petugas berjaga-jaga mengawasi keadaan. Aku kira, alas mentaok menjadi semakin aman setelah panembahan agung tidak ada lagi. Jika anak buahnya yang masih berserakan masih saja melakukan kegiatan, semata metu, terdorong oleh dendam atau barangkali sekedar mencari makan. Tetapi mereka tidak lagi mempunyai pegangan yang terarah bagi kegiatannya itu. Raden Sutawijaya yang gelisah itu mengangguk kecil. Katanya, aku akan mencoba, Paman. Jika Paman ingin beristirahat, silahkanlah. Kilurah beranjangan mengerutkan keningnya, lalu katanya, baiklah, Raden. Aku akan mencoba untuk tidur barang sejenak. Besok pagi kita memasuki kota Mataram yang sedang kita bangun itu dengan tubuh yang segar. Tanpa menunggu jawaban Sutawijaya, Kilurah beranjangan pun kemudahan mencari tempat yang mapan untuk membaringkan dirinya. Tanpa alas selain rumputan yang kering. Sutawijaya sendiri pun kemudian duduk bersandar sebatang pohon. Meskipun sambil bersandar, namun ia mencoba memejamkan matanya juga untuk melupakan kegelisahannya barang sejenak. Tetapi rasa-rasanya terbayang wajah gadis kalinya amat yang muram dan masah oleh air mata, wajah Ayahanda Ki Gede Pemanahan yang penuh penyesalan dan wajah Ayahanda Sultan Pajang yang merah darah karena marah. Sekali-sekali terdengar Raden Sutawijaya berdesah. Ayahanda Sultan Pajang adalah orang yang tidak terlawan. Di dalam dirinya terkumpul beberapa puluh macam aji yang menurut orang-orang yang mengenal dari dekat sejak masa mudanya memiliki kelebihannya masing-masing. Bahkan beberapa orang berpendapat bahwa di seluruh Pajang tidak ada orang yang menyimpan ilmu dan aji sebanyak yang dimiliki oleh Sultan Pajang. Sejak ia masih kanak-kanak, ia sudah mengelilingi seluruh Pulau Jawa dan berguru hampir kepada setiap orang yang sakti, sehingga ia berhasil mempelajari dan kemudian menguasai aji lebur seketi, wulut putih, tameng wajah, sepi angin, lembu sekilan, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya maka ketika Arya Penangsang ingin menyingkirkan saudara-saudara sepupunya untuk menguasai tahta demak, termasuk adipati Pajang pada waktu itu, meskipun utusannya berhasil memasuki bilik tidur adipati Pajang, namun senjatanya sama sekali tidak melukainya. Berkali-kali orang-orang yang sudah berada di dalam biliknya selagi adipati Pajang masih tertidur nyenyak itu berusaha membunuhnya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ketika adipati Pajang itu menyingkapkan selimutnya dan menyentuh utusan itu, maka utusan-utusan itu pun menjadi pingsan karenanya, sehingga keduanya dengan mudahnya dapat ditangkap, dan kemudian disadap keterangannya. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Memang terlintas di dalam kepalanya, jika hal itu akan menjadi dinding pemisahan tara Pajang dan Mataram, maka apa boleh buat. Namun setiap kali ia sadar bahwa ayahanda adipati Pajang yang kemudian mengangkat dirinya menjadi Sultan Pajang itu adalah orang yang tidak terlawan, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena ia tentu akan gagal membangun Mataram menjadi sebuah negeri. Dan kegagalannya itu akan memberikan kepuasan kepada beberapa orang yang sejak semula tidak percaya bahwa ia akan dapat membuka alas mentaok dan membuatnya menjadi suatu negeri. Tentu orang-orang itu pula lah yang telah mengirimkan daksina kepada panembahan agung untuk bergabung dengan orang yang luar biasa itu, berkata Sutawijaya di dalam dirinya sendiri. Dan tiba-tiba saja hampir di luar sadarnya ia memperbandingkan Sultan Pajang dengan panembahan agung. Ayahanda Sultan memiliki ilmu yang lengkap. Yang kasat metu dan yang tidak kasat meta. Aku kira ayahanda Sultan Pajang masih berada di atas panembahan agung meskipun hanya selapis tipis. Dan dengan demikian, apakah yang dapat aku lakukan jika ayahanda Sultan benar-benar akan mengambil tindakan? Sutawijaya justru semakin bingung. Apalagi ia tahu pasti bahwa perempuan merupakan bagian dari nafas kehidupan Sultan Pajang. Rasa-rasanya pikiran Raden Sutawijaya pun menjadi buntu. Ia tidak lagi mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan. Tetapi semuanya sudah terlanjur, tiba-tiba ia menggertakan gigi. Semisal orang yang menyeberangi sungai, aku sudah terlanjur basah, sehingga aku tidak akan dapat ingkar lagi. Sutawijaya itu menjadi tegang sejenak, lalu, aku harus segera menghadap ayahanda pemanahan. Apapun yang harus aku lakukan, kecuali menghadap ayahanda Sultan. Aku baru akan menghadap jika Mataram sudah menjadi sebuah negeri yang ramai dan dapat aku banggakan, sehingga tidak akan ada orang yang menghinaku lagi. Tiba-tiba saja Raden Sutawijaya yang sedang bingung itu berdiri tegak sambil menengadahkan dadanya. Dengan lantang ia berteriak, kita berangkat sekarang. Kita lanjutkan perjalanan. Kita akan memasuki gerbang kota. Suara Raden Sutawijaya itu benar-benar mengejutkan setiap orang di dalam pasukannya. Bahkan kilurah beranjangan pun terbangun dengan dada yang berdebar-debar. Sekali lagi mereka mendengar Sutawijaya berkata, kita berkemas sekarang. Kita segera melanjutkan perjalanan. Cepat. Siapa yang lambat, akan aku tinggalkan di sini. Perintah yang tidak terduga-duga itu membuat para pengawal sejenak kebingungan. Tetapi mereka pun segera bangkit berdiri dan dengan tergesa-gesa mengemasi diri mereka dan kuda-kuda mereka. Sutawijaya benar-benar bersikap aneh malam itu. Dengan tergesa-gesa ia pun membenahi dirinya. Kemudian berteriak, bawa kudaku kemari. Sekarang. Raden, kilurah beranjangan mendekatinya dan berkata dengan sereh, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa. Tetapi kita akan berjalan terus. Kita sudah berada dekat dengan gerbang kota. Apa gunanya kita beristirahat di sini? Bukankah pertanyaan yang nadanya serupa itu sudah aku katakan sebelum Raden mengambil keputusan untuk berhenti di sini. Bohong. Kalian menghendaki kita berhenti. Dan aku terpaksa memenuhi permintaan kalian. Ternyata sikap itu adalah sikap yang bodoh. Raden, berkata kilurah beranjangan pula, sebagai orang yang lebih tua, aku mengerti bahwa yang sebenarnya bergejolak adalah dada Raden sendiri. Dan itu pun adalah persoalan yang wajar sekali. Karena itu, cobalah Raden tenang sedikit. Aku tidak berkeberatan seandainya kita melanjutkan perjalanan sekarang. Tetapi tentu tidak tergesa-gesa. Biarlah para prajurit menyiapkan kuda mereka dan membenahi pakaian dan peralatan yang kita bawa. Jika kita tergesa-gesa mungkin ada beberapa macam barang yang tertinggal dan barangkali beberapa orang tawanan akan kurang mendapat pengawasan. Suta Wijaya mengerutkan keningnya. Sikap kilurah beranjangan yang tenang dan sereh, membuat hatinya yang melonjak-lonjak itu menjadi agak tenang pula. Karena itu maka katanya, baiklah, aku menunggu sejenak. Tetapi jangan menjadi malas dan berlama-lama mengemasi diri. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mengemasi pakaian dan beberapa macam alat yang dibawanya. Terutama senjata-senjatanya. Beberapa saat kemudian, maka para pengawal pun sudah siap. Para tawanan sudah dihitung dan dipersiapkan pula untuk segera berangkat. Aku akan menghadap payahanda pemanahan malam ini, Gumamra dan Suta Wijaya. Kilurah beranjangan tidak menjawab. Sekilas dipandanginya wajah Raden Suta Wijaya yang tegang. Namun ia tahu pasti apakah sebenarnya yang bergejolak di dalam dadanya itu. Sejenak kemudian maka iring-iringan itu pun segera berangkat. Raden Suta Wijaya memerintahkan beberapa orang membawa obor dan berada di paling depan, di tengah-tengah iring-iringan dan di belakang. Di perjalanan tidak banyak pengawal yang berbincang. Mereka masih terkantuk-kantuk di punggung kuda. Hanya sekali-sekali mereka terkejut jika kuda yang ditumpanginya meloncati lubang dan batu-batu padas di perjalanan. Apakah yang sebenarnya terjadi bertanya utusan yang memanggil Suta Wijaya itu kepada Kilurah beranjangan yang berkuda beberapa langkah di belakang Raden Suta Wijaya. Kilurah beranjangan memandangi utusan itu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berdesis, aku tidak mengerti. Agaknya ada sesuatu yang penting. Agaknya benar-benar berhubungan dengan desas-desus itu. Desas-desus yang mana? Setiap orang aku kira sudah mendengar bahwa Raden Suta Wijaya telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang putri istana yang berasal dari Kalinyamat. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Berita semacam itu memang mudah sekali tersebar. Apalagi menyangkut seorang pemimpin yang disegani seperti Raden Suta Wijaya itu. Apa kata Ki Gede Pemanahan bertanya Kilurah beranjangan? Aku tidak tahu, tetapi Ki Gede Pemanahan agaknya sedang menekan perasaannya. Jika hal itu benar, mungkin Ki Gede akan mengalami kejutan. Meskipun dia seorang senapati yang pilih tanding di medan perang, tetapi amat sulitlah bagi seseorang untuk memerangi perasaan sendiri. Kilurah beranjangan hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi tentang Raden Suta Wijaya. Demikianlah iring-iringan itu maju terus meskipun tidak begitu cepat. Tetapi jarak yang mereka tempuh memang sudah tidak begitu jauh lagi. Sebentar kemudian mereka pun sudah mendekati gerbang kota yang baru dibangun itu. Para penjaga gerbang melihat obor yang semakin lama menjadi semakin dekat. Mereka tidak segera mengetahui siapakah yang datang beriringan. Yang mereka ketahui adalah, bahwa ada utusan yang menjemput Raden Suta Wijaya ke Tanah Perdikan Menoreh. Namun demikian, belum pasti bahwa yang datang itu adalah Raden Suta Wijaya dengan pasukannya. Karena itu, maka pemimpin peronda di pintu gerbang itu pun segera memerintahkan para pengawal yang bertugas untuk bersiap. Yang sedang tidur pun dibangunkannya. Jika mereka itu hantu-hantu di alas mentawok, atau penyamun dari tamak baya, maka kita harus menghalaunya, berkata pemimpin peronda itu. Mudah-mudahan bukan mereka, desis seorang pengawal yang masih terkantuk-kantuk. Justru karena sarangnya mungkin telah diduduki oleh Raden Suta Wijaya, maka mereka pun berkeliaran sampai ke tempat ini, gumam pengawal yang lain. Para pengawal itu pun kemudian mempersiapkan diri. Seorang di antara mereka telah berdiri di sisi kentongan yang jika terpaksa dapat dipergunakannya untuk mengirimkan isyarat pada para peronda di dalam kota Mataram yang sedang dibangun itu. Obor itu merayap semakin dekat. Namun para peronda masih belum dapat mengetahui siapakah mereka itu. Namun ketika mereka melihat sepasukan berkuda mendekati gerbang, maka mereka pun mulai yakin, bahwa yang datang itu adalah benar-benar Raden Suta Wijaya. Demikianlah, maka para penjaga pintu gerbang itu pun segera menyiak. Mereka benar-benar melihat seorang anak muda yang menggenggam sebatang tombak pendek. Namun agaknya wajah anak muda itu tidak secerah biasanya. Di depan pintu gerbang ia sama sekali tidak berpaling, dan tidak memberikan salam kepada para penjaga, selain sebuah anggukan kecil yang kosong. Apakah yang sudah terjadi para peronda itu bertanya-tanya di dalam hati. Namun di dalam iring-iringan itu mereka melihat beberapa orang yang tidak mereka kenal, dan bahkan para penjaga itu melihat ciri-ciri mereka sebagai tawanan. Ketika iring-iringan itu sudah memasuki gerbang, maka para penjaga itu pun menjadi sibuk berbincang. Seorang pengawal yang kurus seolah-olah melihat sendiri apa yang terjadi, dan berkata lantang, Raden Sutawijaya sudah menguasai lawannya. Yang ada di antara para pengawal itu adalah para tawanan. Mereka adalah sisa-sisa dari pasukan lawan yang terbunuh di peperangan dan menyerah. Dari mana kau tahu bertanya kawannya. Pengawal yang kurus itu termangu-mangu sejenak, lalu, tentu demikian yang sudah terjadi. Kira-kira, kawannya yang lain memotong. Pengawal yang kurus itu memandangi kawannya sejenak. Namun kemudiannya tidak berkata apapun lagi. Dalam pada itu iring-iringan itu pun langsung menuju ke jantung kota. Namun ketika mereka sampai di alun-alun, maka sekali lagi Raden Sutawijaya dilanda oleh keraguan-keraguan. Di seberang alun-alun itu adalah sebuah bangunan yang besar tempat tinggal ayah handa ki-gede pemanahan yang kemudian juga sering disebut ki-gede Mataram setelah Mataram nampak akan menjadi sebuah negeri yang ramai. Apakah Raden akan langsung menghadap bertanya ki-lurah beranjangan kepada Sutawijaya? Yang manakah yang baik menurut pertimbangan Paman? Ki-lurah beranjangan termangu-mangu sejenak. Lalu katanya kemudian, menurut pertimbanganku sebaiknya Raden menunggu sampai besok. Tetapi kenapa para pengawal agaknya mengeluh ketika kita berhenti di luar pintu gerbang? Raden berkata ki-lurah beranjangan, jika kita sejak semula langsung masuk ke pintu gerbang, kita sampai di alun-alun ini sebelum jauh malam seperti sekarang, bahkan menjelang fajar. Kita masih sempat menghadap dan membagi pekerjaan bagi para pengawal. Yang lain dapat beristirahat di barak-barak dan bergantian menjaga tawanan. Tidak di pinggir hutan. Kita adalah pengawal tanah Mataram, yang tidak ubahnya seperti prajurit-prajurit pajang. Apa salahnya kita berada di pinggir hutan di malam hari? Tentu, Raden. Kita dapat berada di segala tempat. Tetapi jika tidak ada kemungkinan lain, berkata ki-lurah beranjangan kemudian. Tetapi baiklah aku tidak menyalahkan siapapun juga. Tetapi aku mengerti kegelisahan hati Raden. Sebaiknya Raden tidak membawa pasukan seluruhnya untuk menghadap. Raden dapat menyerahkan kepada para pimpinan untuk mengatur anak buahnya dan para tawanan itu. Sedang Raden sendiri dapat beristirahat sejenak sambil menunggu fajar di tempat yang lebih baik dari rumputan kering itu. Terserahlah kepada Raden siapakah yang harus menyertai Raden menghadap payahanda besok. Mungkin aku, mungkin beberapa orang lain lagi. Raden Sutawijaya terdiam sejenak. Rasa-rasanya hatinya masih saja mendidih karenanya. Namun kemudian ia berkata, Paman, suruhlah para pengawal beristirahat. Jagalah tawanan itu sebaik-baiknya. Aku akan menghadap payahanda besok. Sendiri? Sendiri? Ya, sendiri. Ki-lurah beranjangan menjadi termangu-mangu, Sutawijaya adalah seorang anak muda. Darahnya masih terlampau cepat menjadi panas. Karena itu, jika ia berhadapan sendiri dengan ayahnya dalam keadaan seperti itu, mungkin akan dapat timbul salah paham padanya. Karena itu maka Ki-lurah itu pun berkata, Raden, apakah Raden tidak memerlukan seorang saksi yang dapat ikut serta melaporkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan di dalam perjalanan Raden. Dengan demikian maka kesaksian itu akan dapat mengurangi beban Raden. Jadi maksud paman, kemenangan kita bersama para pengawal dari menoreh itu akan aku pergunakan untuk memperkecil kesalahanku dalam persoalan gadis kalinya amat itu bertanya Sutawijaya. Ki-lurah beranjangan menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia mengangguk lemah sambil menjawab, demikianlah apabila mungkin, Raden. Tidak. Aku tidak akan melakukan tukar tambah seperti itu. Biarlah aku menerima hukumanku lebih dahulu sebelum aku melaporkan tentang hasil perburuan kita bersama pengawal dari menoreh. Ki-lurah beranjangan tidak dapat berbuat lain. Namun dengan demikian ia menjadi semakin cemas. Agaknya Sutawijaya akan mengakui segala kesalahannya dengan dada. Tengadah. Ia akan menghadapi segala akibat dari tindakannya itu. Tetapi ia tidak akan bersedia datang menghadap Sultan Pajang. Bukan karena ia tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukumannya, tetapi justru ia tidak mau menjadi bahan tertawaan para senapati di Pajang yang sejak semula sudah tidak percaya bahwa alas mentaok akan dapat dibuka oleh Ki-gede Pemanahan yang juga disebut Ki-gede Mataram bersama anaknya Raden Sutawijaya. Sekilas terbayang di angan-angan Ki-lurah beranjangan, seorang senapati muda yang berada di antara Pajang dan Mataram. Senapati yang namanya tidak dapat dikesampingkan. Jika jatuh perintah dari Sultan Pajang untuk menggempur Mataram, maka untara tentu tidak akan menunggu bantuan kekuatan dari para adipati di pasisir manapun juga. Kekuatan untara sendiri dengan prajurit yang berada di Pajang, di bawah pimpinan para senapati yang membenci Raden Sutawijaya beserta ayah handanya Ki-gede Pemanahan, yang iri hati dan yang mempunyai keinginan untuk memiliki sendiri tanah yang sudah ternyata akan menjadi sebuah negeri yang subur ini, sudah terlalu besar bagi Mataram. Dengan demikian, maka yang akan disebut oleh Raden Sutawijaya mempertanggungjawabkan segala kesalahannya itu adalah ambagugu Akutawaton. Ia akan bersikap dan menghadapi akibat dari sikapnya itu. Kasar atau halus. Sebagai orang yang telah mempunyai pengalaman yang luas dan umur yang sudah cukup panjang, maka kilurah beranjangan kemudian memberanikan diri untuk berpesan, Raden, sebaiknya Raden bersikap dewasa menghadapi persoalan orang-orang dewasa. Raden tidak boleh dibayangi oleh sikap seorang anak muda menghadapi tantangan. Raden akan menghadap ayah handa sendiri. Dan karena itu, Raden harus menyiapkan bekal secukupnya agar Raden dapat disebut sebagai seorang anak yang baik di dalam segala persoalan. Anak yang baik adalah anak yang menghormati orang tuanya di dalam segala bentuk. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Di luar sadarnya anak muda itu mengusap dadanya sambil berkata, Baiklah, Paman. Aku akan mendengarkan pesan Paman semuanya. Aku akan menghadap sebagai seorang anak menghadap ayah handanya. Apakah Raden dapat bersikap demikian pula kepada ayah handa Sultan Pajang? Raden Sutawijaya memandang kilurah beranjangan dengan tajamnya. Namun kemudian ia menundukkan kepalanya tanpa menjawab sepatah katapun. Kilurah beranjangan pun tidak mendersaknya. Ia sadar bahwa Raden Sutawijaya memang tidak dapat menjawab saat itu. Nalarnya dan perasaannya masih belum dapat sejalan. Sehingga dengan demikian maka kilurah beranjangan pun terdiam untuk beberapa saat. Kilurah beranjangan itu mengangkat wajahnya ketika terdengar perintah Raden Sutawijaya perlahan-lahan, Paman, biarlah para pemimpin kelompok mengurus kelompoknya masing-masing. Dan serahkan para tawanan kepada yang bertugas. Beri kesempatan mereka beristirahat. Aku besok akan menghadap sendiri. Tetapi para prajurit harus bersiap di alun-alun agar pada saatnya aku dapat melaporkan perjalanan kita bersama mereka semuanya. Baiklah, Raden. Sekarang, aku pun akan beristirahat. Kemana Raden akan beristirahat? Apakah Raden akan kembali kepada ayah anda malam ini? Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak, lalu, tidak. Dimanapun aku dapat beristirahat. Tinggalkan aku di sini sendiri. Sendiri? Ya, sendiri. Itu tidak mungkin, Raden. Raden harus disertai beberapa orang pengawal yang akan mengawasi keadaan. Tinggalkan aku sendiri. Kilurah beranjangan menjadi bingung. Namun sebelum ia dapat berbuat sesuatu, justru Raden Sutawijaya sudah memacu kudanya menembus gelapnya malam ke arah yang tidak diketahui. Kilurah beranjangan pun dengan sigapnya melecut kudanya. Tetapi ternyata kelambatan beberapa kejap itu sudah sangat membingungkan. Justru karena jalan yang bercabang-cabang di dalam kota. Hanya dalam beberapa saat yang pendek, Kilurah beranjangan telah kehilangan Raden Sutawijaya. Jika ia berada di bulah yang panjang, mungkin ia sempat menyusul, atau setidak-tidaknya dapat mengikutinya. Tetapi jalan di sekitar alun-alun ini benar-benar membuatnya bingung dan kehilangan jejak. Apalagi di malam hari. Karena itu, maka Kilurah beranjangan pun segera kembali ke pasukannya dengan wajah yang tegang. Ketika beberapa orang pemimpin kelompok mendapatkannya dan bertanya tentang Raden Sutawijaya, muka Kilurah beranjangan itu hanya menggeleng sambil menjawab, Aku tidak tahu, apakah yang merisaukannya. Namun ternyata bahwa cerita tentang gadis kalinyamat itu telah merambat ke setiap telinga. Dan setiap pengawal pun berpendapat, bahwa Raden Sutawijaya telah dirisaukan oleh keadaan gadis itu. Apalagi gadis itu adalah gadis simpanan Ayahanda Sultan Pajang. Dalam kegelisahan itu, maka Kilurah beranjangan pun memerintahkan agar pasukan itu beristirahat ke barak mereka. Para tawanan harus mendapat pengawalan dan pengamatan secukupnya. Lalu bagaimana dengan Raden Sutawijaya bertanya utusan Ki Gede Pemanahan yang memanggil Raden Sutawijaya itu? Biar sajalah ia melepaskan kerisauan hatinya. Tetapi aku yakin bahwa ia akan datang besok pagi menghadap Ayahanda Ki Gede Pemanahan tanpa diketahui orang lain. Bagi Raden Sutawijaya persoalan yang akan dibicarakan dengan Ayahandanya adalah persoalan yang sangat penting. Utusan itu tidak mempersoalkan lagi. Meskipun ia menjadi cemas bahwa Raden Sutawijaya tidak akan memenuhi panggilan Ki Gede dan karena kegelisahan dan perasaan bersalah ia pergi tanpa tujuan. Namun agaknya Raden Sutawijaya yang jantan itu tidak akan lari dari pertanggungan jawab bagaimanapun bentuknya. Demikianlah maka para pengawal yang letih itu pun segera pergi beristirahat selain mereka yang bertugas, betapapun risaunya hati mereka melihat sikap Raden Sutawijaya. Tetapi sebagian besar dari mereka dapat mengerti bahwa anak muda yang sedang kalut itu mencari ketenangan di sepinya malam tanpa orang lain, meskipun kecemasan masih saja membayangi perasaan mereka, jika saja Raden Sutawijaya tidak sempat berpikir jauh. Dalam pada itu Sutawijaya yang sedang berpacu itu pun tidak menghiraukan apapun lagi. Dilacutnya kudanya sehingga berlari semakin cepat, berderap di atas jalan berbatu-batu. Ia sadar ketika ia melihat pintu gerbang kota sudah ada di hadapannya. Tetapi ia tidak berhenti. Ketika beberapa orang penjaga mencoba menghentikannya, kudanya yang bagaikan gila itu berlari terus sehingga para penjaga itu pun berloncatan menepi. Siapa orang gila itu, desis seseorang. Pemimpin penjaga itu pun kemudian berdesis, aku tidak akan mengejarnya. Bukankah ia Raden Sutawijaya? Yang lain berpikir sejenak, lalu, ya. Raden Sutawijaya, kenapa ia memacu kudanya? Aku tidak tahu. Tetapi ia adalah pemimpin yang terpercaya sehingga kita tidak perlu mencurigainya sama sekali. Para pengawal itu pun mengangguk-angguk. Tetapi mereka masih saja dicengkam oleh perasaan heran bahwa Raden Sutawijaya memacu kudanya secepat angin keluar kota di saat yang aneh pula. Hi, bukankah Raden Sutawijaya pergi ke menoreh tiba-tiba seorang penjaga bertanya. Baru saja pasukannya memasuki kota lewat gerbang utara. Seorang penghubung telah memberitahukan hal itu kepadaku, sahuk pemimpin penjaga. Tetapi bahwa ia berlari lewat pintu gerbang ini keluar kota, aku tidak tahu apakah maksudnya. Para penjaga itu pun terdiam. Mereka merenungi sikap yang aneh dari Raden Sutawijaya. Tetapi akhirnya mereka menjadi jemuh, dan membiarkan saja apa yang akan terjadi, karena mereka tidak akan dapat menebaknya dengan tepat. Dalam pada itu kuda Raden Sutawijaya pun berpacu di tengah-tengah bulak yang panjang, menembus gelapnya sisa malam. Nafasnya terasa mengalir berdesakan seperti gejolak perasaannya yang bagaikan merekahkan dadanya. Namun akhirnya Raden Sutawijaya itu menarik kekang kudanya. Perlahan-lahan kudanya itu pun memperlambat derap kakinya, sehingga akhirnya berhenti sama sekali di tengah-tengah bulak yang kelam. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin menghirup udara yang segar sebanyak-banyaknya setelah ia berpacu di atas punggung kudanya. Sejenak Raden Sutawijaya duduk diam di atas punggung kuda. Dipandanginya keredip kunang-kunang yang hinggap bertaburan di daun padi, seperti mutiara yang disebar di atas serumputan hijau. Namun kemudian terasa dadanya menjadi sesak. Persoalan yang dihadapinya seakan-akan tidak akan dapat terpecahkan. Ia berdiri pada dua ujung yang bertentangan. Sebagai seorang kesatria ia harus mengakui dan bertanggung jawab atas gadis kalinyamat yang sudah membuat hubungan gelap dengan dirinya. Jika ia harus digantung, maka ia tidak boleh hingkar. Tetapi sebagai kesatria pula ia sudah bersumpah bahwa ia akan membuat Mataram menjadi sebuah negeri yang ramai. Ia tidak akan menginjak tangga istana pajang sebelum ia dapat menengadahkan dadanya dan berkata, bahwa Mataram sekarang sudah menjadi sebuah negeri seramai pati. Raden Sutawijaya berdasah pendek sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Angin malam yang lembab bertiup perlahan-lahan. Namun hati Raden Sutawijaya yang gemuruh bagaikan prahara yang menyapu belukar. Perlahan-lahan Raden Sutawijaya turun dari kodanya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun jantungnya terasa semakin cepat berdetak. Dengan lemahnya Raden Sutawijaya duduk di atas sebuah batu di pinggir parit yang mengalir gemericik. Dia matinya arus air bening yang hanya setinggi mati kaki itu. Namun justru terbayang di dunia angan-angannya, serot wajah seakan-akan bercermin di dalam air yang jernih itu. Wajah seorang gadis yang sebenarnya sudah bukan gadis lagi. Apalagi ia sudah mulai mengandung. Sutawijaya mulai membayangkan bagaimana hal itu telah terjadi. Ketika Ayahanda angkatnya, Sultan Dipajang menghadap kekandanya Ratu Kalinyamat, maka jatuhlah janji, jika seseorang dapat membunuh haria penangsang yang telah membunuh suami Ratu Kalinyamat itu, maka ia akan mendapatkan dua orang gadis cantik. Tentu Ratu Kalinyamat tahu benar sifat Ayahanda Sultan Pajang, berkata Sutawijaya di dalam hatinya. Dan yang sebenarnya membunuh haria penangsang adalah dirinya, Raden Sutawijaya. Tetapi kepada Sultan Pajang dikatakan bahwa pembunuhnya adalah Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, agar janji Sultan Pajang atas mereka yang berhasil membunuh haria penangsang, hadiah tanah pati dan alas mentaok diserahkan. Kedua gadis cantik itu tidak pernah disebut sama sekali oleh Ayahanda Sultan Pajang, berkata Raden Sutawijaya di dalam dirinya pula. Dan terbayang pula, betapa akhirnya justru Ki Penjawi dahululah yang menerima tanah pati sebagai hadiah. Sedang Ayahandanya sendiri, Ki Gede Pemanahan tidak segera menerima bagiannya yang masih berupa hutan melukar. Aku yang membunuh Pamanda Arya Penangsang. Tetapi hadiah yang diterima Ayahandaki Gede Pemanahan adalah yang paling jelek dan lambat, yang harus didesak dengan sikap yang agak keras, desis Sutawijaya lambat. Jadi apakah aku terlalu bersalah jika aku mengambil hadiah yang sebenarnya dijanjikan oleh Ratu Kalinya Amat? Salah seorang dari kedua gadis itu? Tetapi kepala Raden Sutawijaya pun tertunduk lesu. Memang ia telah melakukan kesalahan. Kedua gadis itu sudah diambil oleh Ayahandanya Sultan Pajang. Dan sebagai gantinya Sultan Pajang telah menghadiahkan tanah pati dan alas mentawa. Sekali lagi membayang di angan-angannya, bagaimana Ayahandanya melakukan suatu care untuk menangani usaha membinasakan Arya Penangsang itu. Tentu Adipati Pajang akan turun ke Medan, berkata Ki Juru Martani pada waktu itu, ia adalah orang yang sakti tanpa tanding. Mungkin ia akan berhasil mengalahkan Arya Penangsang di Medan. Tetapi usahakan bahwa ada orang lain yang diperintahkannya dengan hadiah tanah yang cukup baik. Ternyata Ki Pemanahan berhasil menahan Adipati Pajang agar ia tidak turun sendiri ke gelanggang. Ampun, tuanku, sembah Ki Gede Pemanahan, jika para panglima sudah tidak sanggup lagi melakukan, barulah tuanku melakukannya sendiri. Tetapi sepanjang masih ada orang lain yang sanggup, biarlah orang itu melakukannya. Sultan Pajang yang pada waktu itu masih seorang Adipati menyetujuinya. Bahkan katanya, jika ada yang sanggup membunuhnya, maka aku akan memberikan hadiah tanah Pakti dan alas mentawa. Tetapi jika tidak ada yang sanggup melakukannya, maka aku sendiri akan turun ke Medan. Seperti yang dikehendaki oleh Ki Juru Martani, maka ayahandanya Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjauhi menyanggupinya di paseban. Ternyata perhitungan Ki Juru Martani itu benar, Gumam Raden Sutawijaya. Ki Juru Martani mengharap aku ingin ikut ke Medan bersama ayahanda. Dan aku pun telah memaksa untuk pergi. Dan seperti yang diharapkan oleh Ki Juru Martani pula, maka ayahanda Sultan tidak sampai hati melepaskan aku, anak angkatnya yang dikasihnya tanpa memberikan sifat kandel. Dan ternyata bahwa ayahanda Sultan Pajang memberikan Ki Yai Peleret, tombak pusaka yang tiada duanya itu kepadaku. Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Memang tombak Ki Yai Peleret itulah yang diharapkan oleh Ki Juru Martani. Dan ternyata dengan tombak itu pula lah ia berhasil melukai Arya Penangsang karena kuda Arya Penangsang tiba-tiba menjadi binal tanpa dapat dikendalikan lagi. Raden Sutawijaya yang sedang diamuk oleh lamunan itu pun terkejut ketika ia mendengar ayam jantan berkokok di kejauhan. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya cahaya merah sudah nampak di langit. Fajar. Sekilas terbayang darah yang memancar dari lambung Arya Penangsang. Darah yang merah melampaui merahnya Fajar di langit. Ususnya yang mencuat keluar, ditahannya dengan tangannya, kemudian disangkutkannya di keris pusakanya. Tetapi malang, justru ketika Arya Penangsang itu menarik keris pusakanya yang sakti tiada tandingnya itu, ususnya sendiri terpotong, dan Arya Penangsang itu pun tewas seketika. Bukan saja karena keris itu, desis Sutawijaya, tetapi luka dilambung oleh pusaka Kiai Pelerat itu pun merupakan luka yang tidak dapat disembuhkan lagi. Kiai Pelerat adalah pusaka yang tiada bandingnya, ditambah pula oleh luka karena keris pusakanya sendiri, setan kober. Tetapi sekali lagi Sutawijaya terbanting pada kegelisahan yang tidak ada bandingnya pula. Bagaimanakah keputusan Ayahandanya Ki Gede Pemanahan tentang gadis kalinya amat itu? Raden Sutawijaya menggeram sambil menggeretakan giginya. Kahaya merah di langit bagaikan warna wajah Ayahandaki Gede Pemanahan yang menjadi sangat marah. Apa boleh buat? Aku harus menghadap. Apapun yang akan terjadi. Untuk beberapa lamanya Raden Sutawijaya masih berada di tempatnya. Sekali-sekali kepalanya ditengadahkan memandang warna langit yang seakan-akan menjadi semakin tajam. Namun dalam pada itu, Raden Sutawijaya terkejut ketika terdengar derap kuda menuju ke arahnya. Dengan gerak naluriah ia pun meloncat berdiri. Di kejauhan dilihatnya bayangan di dalam samarnya sinar fajar, seekor kuda mendekatinya. Tetapi Raden Sutawijaya tidak segera dapat mengetahui siapakah penunggangnya. Baru ketika kuda itu menjadi semakin dekat, Raden Sutawijaya mengenalnya. Kilurah beranjangan. Dari mana Kilurah mengetahui bahwa aku ada di sini bertanya Raden Sutawijaya. Kilurah beranjangan pun kemudian meloncat turun. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati Raden Sutawijaya sambil berkata, Raden. Penjaga gerbang itu menjadi bingung. Salah seorang dari mereka memerlukan datang kepada induk pasukan yang memasuki kota ini dari gerbang utara. Apa katanya bertanya Raden Sutawijaya. Para penjaga itu menjadi bingung. Baru saja mereka mendengar bahwa pasukan ini memasuki kota lewat gerbang utara. Namun mereka pun segera melihat Raden keluar lagi lewat gerbang ini. Karena itu mereka memerlukan mengirimkan seorang pengawal untuk menanyakan kepada kami, karena mereka selalu dikejar oleh TKTK tentang Raden. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, dengan demikian paman menemukan jejakku dao menyusulku kemari. Begitulah, Kilurah beranjangan berhenti sejenak, lalu, sebaiknya Raden kembali masuk ke kota dan bergabung dengan induk pasukan yang kini sedang beristirahat. Raden Sutawijaya tidak segera menyaut. Tetapi ditatapnya warna merah di langit. Fajar telah mewarnai langit, berkata Kilurah beranjangan, Apakah Raden tidak segera kembali sebelum langit menjadi terang dan jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar untuk menjual hasil bumi mereka? Jika kita kembali saat inipun, di perjalanan kita akan bertemu dengan para pedagang dan orang-orang yang akan pergi ke pasar itu. Raden Sutawijaya merenung sejenak. Silahkan, Raden. Baiklah, Paman, desis Raden Sutawijaya kemudian, aku akan kembali, marilah. Mumpung masih gelap. Raden Sutawijaya masih saja ragu-ragu. Namun ia pun kemudian pergi juga ke kudanya. Keduanya pun kemudian berkuda menuju kembali ke kota. Tetapi Raden Sutawijaya tidak lagi berpacu seperti dikejar hantu. Seperti yang dikatakan oleh Kilurah Beranjangan, maka di perjalanan mereka telah bertemu dengan orang-orang yang pergi ke pasar. Beberapa orang perempuan masih membawa obor di tangan sedang di beberapa tikungan, orang-orang mulai berkerumun memperjual belikan dagangan mereka. Sekali-sekali mereka bertemu dengan pedati yang penuh dengan muatan menuju ke kota. Muatan yang akan dibawa ke pasar. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam di dalam sejuknya udara pagi. Ia sempat melihat sendiri bahwa sebenarnya Mataram memang sudah mulai menjadi ramai. Tetapi masih belum menjadi sebuah negeri yang dapat dibanggakan di paseban pajang. Beberapa orang pemimpin dan senapati tentu masih mencibirkan bibirnya dan mengejek bahwa aku telah menelan ludah kembali, berkata Raden Sutawijaya di dalam hati. Tetapi Raden Sutawijaya pun sadar sepenuhnya bahwa tidak ada jalan lain kecuali menghadap ayah handaki gede pemanahan. Meskipun demikian Sutawijaya tidak segera pergi menghadap. Ia masih harus menunggu matahari terbit dan langit menjadi terang. Karena itu, maka ia pun pergi bersama kilurah beranjangan ke tempat para pengawalnya beristirahat. Kedatangan Raden Sutawijaya di antara para pengawalnya justru menumbuhkan ketegangan. Tidak ada seorang pun yang berani memandangnya, apalagi menegurnya. Mereka yang melihat Raden Sutawijaya mendekatinya, segera menundukkan kepalanya. Raden Sutawijaya sendiri tidak berkata sepatah katapun kepada siapapun juga. Ia hanya duduk saja menyendiri menunggu cahaya matahari yang semakin terang di langit. Rasa-rasanya hari lambat sekali terbit. Dalam keadaan yang gelisah, ia mengharap agar ia segera dapat bertemu dengan ayah handa, apapun yang akan terjadi atasnya. Akhirnya saat yang ditunggunya itu pun datang. Matahari sudah memanjat semakin tinggi, sehingga datanglah saat baginya untuk menghadap ayah handa. Betapapun hatinya berdebaran, tetapi Sutawijaya mempersiapkan diri untuk menghadap. Dibenahinya pakaiannya, agar ia cukup pantas menghadap ayah handanya meskipun ia baru saja pulang dari peperangan. Keberangkatan Raden Sutawijaya menghadap ayah handanya diikuti oleh pandangan matu yang penuh dengan getaran pertanyaan di dalam dada kelurah beranjangan. Apakah yang kira-kira akan terjadi dengan anak yang masih muda itu? Tetapi seperti yang diharapkan oleh Raden Sutawijaya bahwa ia akan menghadap ayah handa seorang diri, tanpa seorang pun yang boleh mengikutinya. Mungkin Raden Sutawijaya merasa malu persoalannya itu didengar oleh orang lain, berkata kelurah beranjangan kepada diri sendiri. Dalam pada itu dengan dada yang berdebar-debar Raden Sutawijaya menyusuri jalan kota yang mulai ramai itu menuju ke rumahnya. Rumah yang dibangun oleh ayah handanya dalam kedudukannya sebagai seorang cikal bakal dari tanah Mataram yang besar, yang diharapkannya dapat menjadi negeri yang ramai. Ada sesuatu yang serasa menahan Raden Sutawijaya untuk memasuki halaman rumahnya yang luas lewat regol depan. Dengan hati yang berdebar-debar ia memasuki regol samping dan langsung menuju kebetulan. Ketika seorang pengawal melihatnya, maka dengan hati-hati ia mendekatinya sambil membungkuk-bungkukan punggungnya. Agaknya telah terasa oleh pengawal itu suasana yang lain dari biasanya. Ayah handa Raden sudah menunggu di peringgitan, desis pengawal itu. Raden Sutawijaya memandanginya sejenak. Lalu, dari mana kau tahu? Aku baru saja dari halaman depan. Para pengawal di regol depan siap menunggu kedatangan Raden. Mereka semuanya mengetahui bahwa Ki Gede Mataram berada di peringgitan sejak pagi-pagi benar. Bahkan semalam sampai jauh malam ayah handa menunggu Raden di peringgitan itu juga. Terasa sesuatu berdesir di rada Raden Sutawijaya. Agaknya persoalannya itu benar-benar telah membuat ayah handanya sangat berprihatin. Dengan demikian maka dadanya pun menjadi semakin berdebar-debar. Silahkan Raden segera menghadap. Bukankah pasukan yang Raden bawa telah memasuki regol utarata di malam? Dari mana kau tahu? Laporan itu sampai kepada kami di sini. Bahkan semua penjaga gerbang yang ada di kota ini. Dada Sutawijaya menjadi semakin berdebaran. Kemudian dia diserahkannya kudanya kepada pengawal itu sambil berkata, Aku akan segera menghadap. Raden Sutawijaya mengatur dirinya sejenak. Kemudian ia pun memaksa kakinya untuk melangkah lewat longkangan samping menuju ke pendapa. Dengan dada yang serasa berdentangan Raden Sutawijaya naik ke pendapa. Ayah handanya, Ki Gede Pemanahan seperti yang dikatakan oleh pengawal itu, memang berada di peringgitan. Duduk di atas tikar pandan yang putih menghadap semangkut minuman. Rasa-rasanya dada Raden Sutawijaya akan meledak melihat wajah ayah handa yang muram. Jauh berbeda dengan wajah ayah handa ketika melepaskannya pergi mencari orang-orang bersenjata yang mengganggu perkembangan wilayahnya itu. Beberapa orang pengawal di regol depan melihat Raden Sutawijaya yang justru datang lewat longkangan samping. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka justru memandang saja dari kejauhan. Ketika Raden Sutawijaya berada di atas tangga, ayah handanya sudah melihatnya. Tetapi ia masih tetap berdiam diri menunggu Sutawijaya mendekatinya. Dengan ragu-ragu Sutawijaya mendekat. Kemudian duduk di hadapan ayah handanya yang memandanginya dengan tatapan matu sayu. Kau sudah datang semalam Sutawijaya bertanyaki gede pemanahan. Ya, ayah handa, jawab Raden Sutawijaya dengan dada yang bergejolak semakin cepat. Kau tidak langsung pulang. Sudah terlampau malam, ayah handa. Aku takut mengejutkan ayah handa. Ketika aku mendengar laporan itu, aku menunggu kau di sini. Tetapi kemudian aku mendengar laporan berikutnya bahwa kau keluar lagi lewat gerbang yang lain. Raden Sutawijaya menjadi semakin bingung. Justru karena itu ia tidak menjawab. Aku akan berbicara dengan kau tentang masalah yang penting. Tetapi tentu tidak sekarang. Kau tentu masih lelah. Nanti setelah kau membersihkan diri, makan dan minum, beristirahat sebentar, kita akan berbicara dengan tenang. Sesuatu melonjak di dada Raden Sutawijaya. Ia ingin mendengar keputusan ayah handanya segera. Tetapi ia tidak berani mendesaknya. Aku ingin mendengar cerita-ramu tentang tugas yang kau lakukan. Apakah kau berhasil? Raden Sutawijaya menganggukan kepalanya. Jawabnya, kami berhasil, ayah. Kau mendapat bantuan dari Ki Gede Menoreh? Ya, ayah. Dan bantuan dari seorang yang menyebut dirinya Ki Waskita, yang juga ternama Jakar Aras. Bantuan yang menentukan. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, apakah kau temukan pula orang bercambuk itu? Ya, ayah. Mereka berada pula di Menoreh. Ki Gede masih mengangguk-angguk. Lalu, sekarang pergilah membersihkan dirimu. Aku juga belum makan. Kita akan makan bersama-sama di ruang dalam. Kemudian kita akan berbincang sedikit. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak memandang ayahnya. Wajahnya tiba-tiba saja tampak terlampau tua. Baru beberapa hari ia meninggalkannya. Namun di dalam beberapa hari itu rasa-rasanya ayahnya sudah berubah menjadi bertahun-tahun lebih tua. Pergilah ke belakang, berkata Ki Gede Pemanahan. Meskipun suaranya terdengar sereh, tetapi terasa bahwa di dalam dada orang tua itu bergejolak perasaan yang tertahan. Sutawijaya pun kemudian bergeser surut. Perlahan-lahan ia pergi meninggalkan ayahandanya duduk seorang diri seperti sebelum ia datang. Ketika ia turun di halaman, sekali lagi ia memandang ayahandanya yang duduk sambil menundukan kepalanya. Terasa sesuatu bergetar di dadanya. Ayahnya telah benar-benar berubah. Seakan-akan ayahnya bukan lagi seorang prajurit yang bahkan seorang panglima di peperangan. Yang duduk di pendapa sambil menundukan kepalanya itu seolah-olah seorang tua yang putus asa menghadapi penghidupan yang sulit. Yang tidak dapat lagi berusaha mencari makan buat anak dan istrinya. Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun ayahandanya sama sekali tidak berpaling ke arahnya. Beberapa orang pengawal di Regol memandang Raden Sutawijaya dengan heran. Ki Gede Pemanahan menunggu semalam di pendapa. Pagi-pagi benar Ki Gede sudah bangun dan duduk di pendapa itu pula. Kini Raden Sutawijaya sudah datang. Tetapi baru beberapa saat sudah disuruhnya meninggalkannya. Para pengawal itu tidak mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan dan apa yang akan dilakukannya. Sementara itu Sutawijaya pun pergi ke belakang. Sambil termangu-mangu ia kemudian masuk lagi lewat pintu butulan dan langsung ke biliknya mengambil ganti pakaian dan kemudian pergi ke pakiuan. Baru setelah ia selesai mengemasi dirinya, ia kembali menemui ayahnya yang masih duduk di pendapa. Masih seperti tadi. Kepalanya tertunduk klesu, seakan-akan ayahandanya itu tidak bergerak sama sekali. Ketika Ki Gede Pemanahan melihat Sutawijaya naik lagi ke pendapa, maka katanya, nahkah sudah selesai. Marilah kita makan bersama di ruang dalam. Sutawijaya tidak menjawab. Ia mengikuti saja ketika ayahnya kemudian bangkit dan melangkah masuk ke ruang dalam. Ternyata makan mereka sudah disediakan. Seorang pelayan yang menunggui makanan itu pun kemudian pergi ke belakang setelah Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutawijaya duduk menghadapi hidangan itu. Marilah kita makan Sutawijaya, ajak ayahnya. Sutawijaya merasa semakin asing di rumah dan di hadapan ayahnya sendiri. Biasanya ayahnya tidak begitu kaku menghadapinya. Bahkan kadang-kadang ayahnya tidak begitu menghiraukan, apakah ia sudah makan atau belum setelah ia sering bertugas keluar. Seperti melayani seorang tamu, Ki Gede Pemanahan mempersilahkan anaknya untuk menyenduk nasi dari ceting lebih dahulu, kemudian mengambil lauk pauknya sebelum ia sendiri mengambilnya. Sutawijaya, berkata Ki Gede Pemanahan, tidak banyak orang makan sambil berbicara. Tetapi jika dengan irama yang baik aku kira tidak akan mengganggu. Karena itu, sambil makan, aku akan bertanya tentang perjalananmu. Leher Sutawijaya terasa menjadi semakin sempit sehingga ia agak susah menelan nasi yang sudah dikunyahnya lumat-lumat. Namun ia mengangguk sambil menjawab, silahkan, ayah. Tetapi Ki Gede Pemanahan tidak segera bertanya. Ia menyuapi mulutnya kemudian mengunyahnya dan menelannya. Sutawijaya termangu-mangu beberapa saat. Namun ia pun kemudian makan sambil menundukkan kepalanya. Bagaimana dengan perjalananmu itu, tiba-tiba saja Ki Gede Pemanahan bertanya. Sutawijaya mengangkat wajahnya. Ia sudah menelan suap nasi yang terakhir. Jawabnya kemudian, kami berhasil dengan baik, ayah. Nah, sekarang ceritakanlah. Dari permulaan sampai kau datang lagi menghadap aku sekarang ini. Raden Sutawijaya menarik nafas. Kemudian ia pun mulai menceritakan pengalamannya menusuk langsung ke sarang orang-orang yang selama ini dianggapnya. Mengganggu perkembangan Mataram. Dikatakannya pula tentang pasukan pengawal tanah perdutkan menoreh yang membantunya. Karena kebetulan seorang tamu menoreh telah hilang pula, Sutawijaya juga menceritakan tentang Daksina dan Ki Waskita yang memiliki ilmu yang aneh. Ki Gede Pemanahan yang sudah selesai makan itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mendengarkan cerita Raden Sutawijaya dengan asiknya. Menarik sekali, berkata Ki Gede kemudian, untunglah bahwa kau mendapat kawan orang-orang tua yang berpengalaman. Jika kau tidak berhasil menghindarkan diri dari reruntuhan kayu-kayuan dan bebatuhan di tebing itu, tentu kau akan kehilangan segala galanya. Mataram pun kehilangan orang-orangnya yang terbaik, dan gangguan berikutnya tentu akan memunahkan segala keberangan dan hasrat untuk tetap membangun tanah Mataram. Kemudian orang yang memiliki ilmu yang aneh itu pun sangat berjasa kepada kita di tanah yang sedang tumbuh ini. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan bertemu dengan mereka. Dengan Ki Gede Menoreh, dengan orang-orang bercambuk itu dan dengan Ki Was Kita. Aku akan mengucapkan terima kasih kepada mereka, karena langsung atau tidak langsung mereka telah ikut menegakkan Mataram yang goyah ini. Dengan demikian jika kemudian ternyata ada orang yang mengganggu perkembangan Mataram dengan alasan apapun, maka orang itu telah menyianyikan segala pengorbanan dan bantuan yang pernah diterima oleh Mataram. Dada Suta Wijaya rasa-rasanya menjadi sesak karenanya. Meskipun ayahnya tidak langsung menyebut namanya, tetapi rasa-rasanya kata-kata ayahnya itu memang tertujuk kepadanya. Dengan demikian maka Raden Suta Wijaya pun hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Suta Wijaya, berkata Ki Gede Pemanahan kemudian, kau pun tidak boleh melupakan semuanya itu. Kau sendiri mengalami dan melihat, bagaimana tebing jurang seperti yang kau ceritakan itu runtuh. Dan kau tahu sendiri, betapa orang yang bernama Panembahan Agung itu dapat mempermainkan kalian, jika tidak ada orang yang bernama Ki Waskita itu. Ya, ayah. Aku tidak akan melupakannya. Bagus, Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, sekarang, jika kau sudah selesai makan, beristirahatlah. Aku ingin berbicara sedikit tentang dirimu. Dada Raden Suta Wijaya berdebar-debar semakin cepat. Kau dapat mempergunakan waktumu sekehendakmu. Jika kau lelah dan kantuh karena semalaman kau tidak tidur, sekarang tidurlah. Aku harap setelah tidur sejenak, kau akan menjadi segar, dan pembicaraan kita akan lancar. Aku sama sekali tidak lelah, ayah. Jika ayah ingin mengatakan sesuatu, aku sudah siap. Tidak, Suta Wijaya, berkata Ki Gede Pemanahan, kau perlu beristirahat agar hatimu menjadi bening dan kau dapat mendengarkan penjelasanku sebaik-baiknya. Aku tidak sedang bingung, ayah. Ki Gede menggelengkan kepalanya. Katanya, sebaiknya kau memang tidur. Menilik cerita ramu, selama kau berada di menoreh, kau hampir tidak pernah tidur untuk beberapa malam. Semalam kau tentu juga tidak tidur sama sekali. Karena itu, sekarang pergilah ke bilikmu. Kau perlu tidur meskipun hanya sekejap. Suta Wijaya tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian meninggalkan ayahnya dan pergi ke dalam biliknya. Namun kegelisahan di hatinya rasa-rasa menyentak-nyentak dadanya, sehingga ia sama sekali tidak dapat tidur. Jangankan tidur, berbaring pun Suta Wijaya tidak betah. Dengan gelisah Suta Wijaya duduk di bibir pembaringannya. Sekali-sekali ia bergeser setapak. Kemudian berdiri dan melangkah hilir mudik. Ternyata ayahandanya membiarkannya dalam kegelisahan itu. Rasa-rasanya sudah berhari-hari Suta Wijaya berada di dalam biliknya, namun ayahandanya masih belum juga memanggilnya dan membawanya berbicara. Namun Suta Wijaya itu terkejut ketika pintu biliknya berderip. Dilihatnya Ki Gede Pemanahan sudah berdiri di depan pintu yang kemudian terbuka. Oh, desis Suta Wijaya, apakah ayahanda memanggil aku sekarang? Ki Gede Pemanahan tidak menyaut. Tetapi ia melangkah saja masuk dan duduk di tepi pembaringan Suta Wijaya. Suta Wijaya termangu-mangu sejenak. Sehingga ayahnya berkata, duduklah. Agaknya lebih baik berbicara di sini daripada di ruang dalam. Rasa-rasanya dadah Raden Suta Wijaya menjadi sesak. Jantungnya berhenti berdetak. Tetapi ia pun kemudian duduk pula di sebelah ayahandanya. Sejenak keduanya saling berdiam diri, sehingga ruangan itu pun menjadi hening. Yang terdengar kemudian adalah tarikan nafas yang panjang dari Ki Gede. Pemanahan. Agaknya ia pun merasa sulit untuk memulai pembicaraannya dengan anak laki-lakinya. Namun kemudian akhirnya terucapkan juga pertanyaan, Suta Wijaya, apakah kau telah mendengar desas-desus yang keras tentang dirimu sendiri? Suta Wijaya mengerutkan keningnya. Darahnya bagaikan benar-benar berhenti mengalir. Desas-desus yang semakin lama menjadi semakin merata di seluruh mata Ram Suta Wijaya tidak segera menjawab pertanyaan itu. Tetapi jastru ia pun bertanya. Dalam hubungannya dengan apa, ayah? Ki Gede pemanahan memandang wajah anaknya sejenak. Namun kemudian dilontarkannya tatapan matanya keluar pintu sambil berkata, Aku kira kau tentu sudah mendengarnya. Hampir setiap orang memperkatakannya. Suta Wijaya menjadi semakin gelisah. Suta Wijaya, berkata Ki Gede pemanahan kemudian, Apa boleh buat? Aku memang harus mengatakannya kepadamu, Bahwa orang-orang Mataram selalu membicarakan tentang hubungan yang menurut desas-desus itu terjadi antara kau dengan salah seorang gadis dari kalinya mat yang diperuntukkan bagi Kanjeng Sultan Pajang. Meskipun Raden Suta Wijaya sudah menduga bahwa persoalan itulah yang akan dibicarakan oleh ayahandanya, Namun pertanyaan itu rasa-rasanya telah meretakan dadanya. Suta Wijaya, berkata Ki Gede kemudian dengan nada yang dalam, Aku hanya sekedar bertanya. Jika memang tidak terjadi hal itu, kau dapat menjawabnya bahwa hal itu tidak benar. Suta Wijaya berusaha menenangkan hatinya. Rasa-rasanya jika mungkin ia ingin menekan jantungnya yang berdentangan semakin cepat dan keras. Aku ingin mendengar jawabanmu Suta Wijaya. Katakan dengan jujur apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika kau berkata sebenarnya, Maka kita akan dapat bersama-sama mencari jalan yang paling baik dan benar untuk mengatasi persoalan yang agaknya akan menjadi rumit. Suta Wijaya masih berdiam diri. Terasa dadanya bergolak semakin dasyat. Meskipun sudah semalam suntuk ia menganyam perasaan, Namun ketika pertanyaan itu benar-benar dilontarkan, Maka ia pun masih juga menjadi sangat bingung. Suta Wijaya, berkata Ki Gede pemanahan, Kau sudah bukan anak-anak lagi. Jika pada saat kau baru saja kembali dari peperangan dan membawa hasil yang harus dihargai oleh Mataram, Namun kemudian kau sudah dihadapkan pada persoalan pribadimu, Sama sekali bukan maksudku untuk memperkecil perjuanganmu bagi Mataram. Tetapi semata metu karena persoalan yang sudah terjadi itu tidak akan dapat dibiarkannya tanpa penyelesaian. Suta Wijaya menarik nafas dalam-dalam. Suta Wijaya, Ki Gede meneruskan, Kau bukan anak-anak yang hanya pandai memecahkan belanga, Namun kemudian kau tinggalkan bersembunyi. Suta Wijaya bergeser setapak. Katanya kemudian dengan nafas yang tertahan-tahan, Maafkah aku, Ayah Anda? Sebenarnya lah bahwa hal itu sudah terjadi. Ki Gede pemanahan memejamkan matanya sesaat. Jawaban itu pun sudah diruganya. Namun seperti Suta Wijaya, Ia pun sejenak menjadi bingung mendengarnya. Namun kemudian Ki Gede pemanahan, Orang tua yang penuh dengan pengalaman dan pengenalan atas hidup dan kehidupan itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan susah payah ia berhasil mengendalikan perasaannya yang bergelera. Meskipun demikian masih juga tampak ketegangan yang memancar di sorot matanya. Suta Wijaya menundukan kepalanya dalam-dalam. Dan dengan dada yang berdentangan ia mendengar ayahandanya berkata, Suta Wijaya, Setelah kau berhasil menabuli tanah ini dengan bunga yang semerbak dengan usahamu menumpas laskar panembahan agung, Maka kini kau melumuri tanah mataram yang mulai berkembang ini dengan lumpur. Suta Wijaya, apakah kau tahu arti seorang gadis bagi Sultan Pajang? Raden Suta Wijaya tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk semakin dalam. Anakku, berkata Ki Gede pemanahan, Ketika aku meninggalkan Pajang dan kembali kesela untuk memaksa Sultan Pajang mengingat kembali janjinya untuk menyerahkan alas mentawok, Aku masih mempunyai keyakinan bahwa ia akan melakukannya. Bahkan sekarang pun jika kau memaksakan kehendakmu untuk mendapatkan suatu daerah yang sudah ramai sekalipun mungkin Sultan Pajang akan memberikannya. Apalagi setiap orang tahu, bahwa sebenarnya kau adalah anak angkatnya yang dikasihinya seperti anaknya sendiri, Ki Gede terdiam sejenak untuk mengatur pernafasannya, Lalu, tetapi jika kau mengambil seorang gadis daripadanya, akibatnya tentu akan lain. Suta Wijaya menjadi semakin tunduk. Ia menyadari sepenuhnya kata-kata ayahandanya. Dan ia pun mengerti akan hal itu. Tetapi ketika semuanya itu terjadi, hatinya serasa gelap dan ia sama sekali tidak ingat apapun juga, termasuk kemungkinan semacam itu. Suta Wijaya, berkata Ki Gede Pemanahan, kau masih belum menjawab seluruhnya. Kenapa hal itu terjadi dan akibat yang timbul kemudian dari peristiwa yang pahit itu? Suta Wijaya tidak dapat ingkar lagi. Maka ia pun kemudian menceritakan, bahwa sama sekali di luar kesengajaannya bahwa ia bertemu dengan gadis di dalam pingitan itu, dan apalagi kemudian terjadi hubungan yang telah menodainya. Ayahanda, gadis itu ternyata kini telah mengandung. Oh, Ki Gede Pemanahan mengusap dahinya yang berkeringat, bagaimana mungkin semuanya ini terjadi? Tetapi yang hampir tidak masuk akal itu ternyata telah terjadi. Suta Wijaya tidak menyaut. Suta Wijaya, berkata Ki Gede Pemanahan, tidak ada jalan lain bagimu kecuali menghadap Ayahandamu Sultan Pajang. Mungkin Ayahandamu sudah mendengar. Tetapi mungkin juga karena ketakutan yang sangat dari gadis itu, serta belas kasihan orang-orang di sekitarnya, hal itu masih belum sampai kepada Sultan meskipun setiap orang sudah mengetahuinya. Tetapi kemungkinan itu adalah kemungkinan yang sangat kecil. Karena itu lebih baik kau datang menghadapnya lebih dahulu dan pasrah diri atas segala kelancanganmu daripada Sultan harus mengambil sikap lebih dahulu. Terasa kepala Suta Wijaya menjadi pening. Peristiwa demi peristiwa yang membayang di angan-angannya berputar seperti kepalanya lah yang berputar. Lambat, namun kadang-kadang cepat seperti baling-baling ditiup angin yang kencang. Tidak ada jalan lain Suta Wijaya, terdengar suara ki gede pemanahan. Kepala Suta Wijaya menjadi semakin pening. Terni yang di kepalanya sumpahnya sendiri yang pernah diucapkan, bahwa ia tidak akan menginjakan kakinya di tangga Istana Pajang sebelum ia menjadikan Mataram sebuah negeri yang ramai. Namun kemudian suara ayahandanya bagaikan meledak di telinganya, tidak ada jalan lain Suta Wijaya, kau harus menghadap. Karena itu, Suta Wijaya justru terdiam beberapa saat tanpa dapat berkata apapun juga. Wajahnya menjadi tegang kemerah-merahan. Sedang denyut jantungnya serasa semakin cepat berdetak. Tetapi, sekali lagi suara ayahandanya itu seolah-solah menjerit di telinganya, kau harus menghadap dan pasrah diri atas segala kesalahan yang kau lakukan. Maka terasa sesuatu bergejolak di dalam dada Raden Suta Wijaya. Benturan perasaan yang rasa-rasanya akan memecahkan jantungnya. Namun justru karena itu, maka Raden Suta Wijaya itu pun seakan-akan terbungkam karenanya. Suta Wijaya, berkata ki gede pemanahan, apakah kau mempunyai pertimbangan lain? Untuk beberapa saat Suta Wijaya masih tetap berdiam diri. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, sedang nafasnya bagaikan saling memburu di lubang hidungnya. Kau harus cepat memutuskan Suta Wijaya. Kau harus melakukannya sebelum ayahandamu sultan pajang berbuat sesuatu. Dengan susah payah Suta Wijaya berusaha untuk mengendapkan perasaannya. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Aku ingin mendengar sikapmu Suta Wijaya. Suta Wijaya masih saja termangu-mangu. Namun ia tidak akan dapat terus-menerus berdiam diri. Karena itu maka katanya kemudian, Ayahanda, aku mohon beribu-ibu maaf. Sebenarnya aku sama sekali tidak menghendaki hal ini terjadi. Tetapi apa boleh buat, bahwa yang telah terjadi tidak akan dapat diingkari lagi. Namun demikian, Ayahanda, apakah tidak ada jalan lain yang dapat aku tempuh selain datang menghadap payahanda sultan? Wajah ki gede pemanahan memerah sejenak. Lalu, maksudmu Suta Wijaya. Dada Suta Wijaya menjadi semakin berdebar-debar. Suaranya menjadi semakin dalam dan lamban, Ayahanda, apakah ada kere lain yang dapat aku tempuh selain menghadap payahanda sultan Pajang? Aku sudah berjanji, bahwa sebelum Mataram menjadi ramai, aku tidak akan menginjakan kakiku di atas tangga istana Pajang. Ki gede pemanahan memandang putranya dengan tajamnya. Lalu katanya, apakah kau tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Bukan maksudku, Ayahanda. Tetapi hanya karena aku sudah bersumpah, Suta Wijaya tergagap. Aku tidak mau menjadi sasaran ejekan para pemimpin pemerintahan dan prajurit di Pajang yang sejak semula sudah menganggap bahwa usahaku akan sia-sia. Kenapa kau lebih memperhatikan para pemimpin prajurit dan pemimpin pemerintahan di Pajang daripada Ayahandamu Sultan sendiri? Kepala Suta Wijaya semakin tertunduk. Lambat ia menyahut, aku sudah terlanjur bersumpah. Tetapi apakah hal itu bukan sekedar kau buat menjadi alasan, agar kau tidak harus datang ke Pajang? Tidak, Ayahanda. Sama sekali tidak. Itu adalah sumpah yang sebenarnya sudah aku ucapkan. Ketika para pemimpin di Pajang seakan-akan mencibirkan bibirnya mendengar tekat kita untuk membuka alas mentawok, aku tidak dapat menahan perasaan lagi. Aku telah mengucapkan sumpah itu. Kenapa para pemimpin di Pajang itu tidak yakin bahwa kita akan berhasil? Aku tidak tahu pasti, Ayah. Tetapi hal itu ada hubungannya dengan perkembangan keadaan kita sejak mentawok benar-benar diserahkan kepada Ayahanda. Pada saat Ayahanda meninggalkan Pajang dan kembali kesela, maka perhatian seluruh pemimpin di Pajang tertuju kepada Ayahanda. Itulah permulaan dari sikap mereka yang menyakitkan hati. Mereka menganggap seolah-olah kita telah memaksakan kehendak. Kita kepada Ayahanda Sultan. Justru ketika akhirnya Sultan benar-benar menyerahkan alas mentawok kepada kita, maka para pemimpin itu mulai melontarkan sikap yang menggelitik hati itu, sehingga akhirnya aku tidak dapat menahan perasaan dan aku telah mengucapkan sumpahku saat itu bahwa aku akan menjadikan mentawok sebuah negeri yang ramai. Ki gede pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Suta Wijaya telah menyentuhnya pula. Dan Ki gede pemanahan pun merasa bahwa ia telah melakukan suatu tindakan yang terdurung oleh perasaan semata meta. Ia telah mengajari Suta Wijaya menentang Ayahandanya Sultan Pajang. Ia telah bersikap kasar untuk memaksa Sultan Pajang memenuhi janjinya menyerahkan alas mentawok sebagai hadiah. Tetapi semuanya itu sudah terlanjur. Dan kini ternyata bahwa Suta Wijaya pun bersikap keras menghadapi para pemimpin di Pajang yang disangkanya pernah menghinanya. Suta Wijaya, berkata Ki gede pemanahan kemudian dengan nada yang datar, jadi kau menyandarkan sikapmu itu kepada sikap payahandamu waktu itu. Aku mengakui Suta Wijaya, bahwa saat itu aku telah didorong oleh perasaan yang kurang mendapat pengekangan, sehingga terjadilah apa yang telah terjadi itu. Tetapi aku berharap bahwa kau akan bersikap lain, Suta Wijaya. Kau adalah anak angkat terkasih dari Ayahandamu Sultan Pajang. Karena itu, kau pun harus menanggapinya. Kau harus mengakui kesalahan yang pernah kau lakukan itu langsung kepada Ayahandamu Sultan Pajang, apapun yang akan diperbuatnya atasmu. Aku tidak berkeberatan untuk mengantarkanmu ke Pajang secepat-cepatnya. Dada Suta Wijaya rasa-rasanya akan retak karenanya. Tetapi sangat berat baginya untuk memenuhi perintah Ayahandanya itu untuk datang ke Pajang selagi Mataram baru mulai berkembang. Tetapi ia sadar bahwa persoalan gadis kalinya mat itu harus segera diselesaikan. Karena itu, kembali Suta Wijaya diam mematung. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Sekilas ada niatnya untuk terbicara. Tetapi kemudian mulutnya terkatup lagi rapat-rapat. Ki gede pemanahan menunggu jawaban Suta Wijaya dengan dada yang berdebar-debar. Sepercik penyesalan telah membakar hatinya. Jika ia tidak bertindak kasar dan merajuk, sehingga memaksa Sultan Pajang segera menyerahkan alas mentawok, maka yang terjadi tentu akan berbeda. Kenapa aku pada waktu itu anggege mangsa? Kenapa aku berusaha mempercepat saat penyerahan alas mentawok? Jika pada waktu itu aku tetap berdiam diri saja, mungkin Kanjeng Sultan akan mengambil sikap yang lebih baik akibatnya daripada sekarang ini, berkataki pemanahan di dalam hatinya. Dan ternyih yang ditelinganya pendapat bahwa sebenarnya Sultan Pajang sama sekali tidak akan ingkar janji. Tetapi karena akhirnya alas mentawok akan jatuh ke tangan Suta Wijaya, putera angkatnya yang sangat dikasihnya, maka Sultan Pajang tidak tergesa-gesa menyerahkannya. Apakah justru Sultan akan membuka alas mentawok menjadi sebuah negeri yang ramai lebih dahulu baru memberikan kepadaku dan Suta Wijaya bertanyaki gede pemanahan di dalam hatinya. Tetapi semuanya sudah terjadi. Anaknya pun ternyata telah dijalari oleh sikapnya pada waktu itu. Keras hati dan gejolak perasaan yang membara di hati, alas mentawok harus menjadi sebuah negeri yang besar. Setidak-tidaknya sebesar pati. Karena Suta Wijaya masih saja tetap berdiam diri maka kaki gede pemanahan pun bertanya sekali lagi, Suta Wijaya, kau masih belum memberikan jawaban. Suta Wijaya masih tetap menundukkan kepalanya. Namun kemudian dengan suara tertahan-tahan ia berkata, Ampun, Ayahanda, sebenarnya aku tidak akan ingkar sama sekali akan kesalahan yang telah aku lakukan. Tetapi bagaimana aku akan dapat mengakui kesalahan itu di hadapan Ayahanda Sultan karena aku sudah bersumpah tidak akan datang ke Istana Pajang. Terasa sesuatu melonjak di hati ki gede pemanahan. Tetapi ia masih tetap berkata Sareh, Suta Wijaya, kau selama ini tidak pernah membantah. Kau adalah anak yang baik, penurut dan bertanggung jawab, ki gede pemanahan berhenti sejenak. Lalu, ingatlah Suta Wijaya, betapa besar kasih Sultan Pajang kepadamu. Ketika kau memaksa untuk ikut ke Medan melawan Adipati Jipang, Ayahandamu angkat itu melarang kau dan menahanmu sedapat-dapat dilakukan. Tetapi kau keras kepala dan memaksa. Dan karena kau tidak dapat ditahan lagi, maka Sultan memberikan pusaka terbesar dari Pajang kepadamu demi keselamatanmu. Bahkan Sultan Pajang berpesan kepadaku, kepada pamanmu penjawi, Jika sampai sobek pakaianmu, dan apalagi luka kulitmu di peperangan, Maka aku dan pamanmu penjawi akan digantung di alun-alun Pajang, Karena aku tidak dapat melindungi keselamatan putra Sultan. Kau ingat Suta Wijaya? Kepala Suta Wijaya menjadi semakin tertunduk. Ia ingat jelas, bagaimana Ayahanda angkatnya itu menahannya agar ia tidak turun ke Medan ketika terjadi perang antara Pajang dan Jipang. Ia merasa betapa besar kasih sayang Sultan Pajang kepadanya. Namun demikian, terbayang pula wajah-wajah para pemimpin yang dengki dan iri di paseban Istana Pajang saat itu, Sehingga ia telah melontarkan sumpahnya di hadapan para pemimpin itu. Dan sumpahnya itulah yang sangat memberati hatinya untuk memenuhi perintah Ayahandanya. Suta Wijaya, berkata ki gede pemanahan, kau harus segera mengambil keputusan. Suta Wijaya adalah seorang anak muda yang memiliki kelebihan dari anak-anak muda kebanyakan. Ialah yang dengan ujung tombak pusaka Pajang melukai lambung Arya Penangsang yang sakti tiada bandingnya, Meskipun dengan siasat yang cerdik dari Kijuru Martani, sehingga kuda Arya Penangsang menjadi binal. Namun menghadapi persoalan yang hampir tidak terpecahkan itu, terasa betapa hatinya bagaikan disayat. Suta Wijaya, suara Ayahandanya menjadi semakin berat, kenapa kau diam saja? Ayahanda, terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya, sehingga Suta Wijaya berhenti sejenak, Lalu, berat sekali perasaanku untuk melanggar sumpahku, Ayahanda. Jadi kau lebih memberatkan sumpahmu di hadapan para pemimpin yang iri itu daripada Ayahandamu Sultan Pajang? Bukan berarti demikian, Ayahanda. Tetapi yang aku cari adalah penyelesaian lain. Aku tidak akan berkeberatan menghadap Ayahanda Sultan. Tetapi Sudabarang tentu tidak menghadapnya di Istana Pajang. Kau gila, tiba-tiba kigede pemanahan tidak dapat menahan hatinya lagi. Jadi kau mengharap bahwa Sultan Pajang yang datang menghadap kau di Mataram ini dan justru bukan kau yang datang di Pajang? Tidak, Ayah. Tidak, cepat-cepat Suta Wijaya memotong, bukan maksudku, Ayah. Tetapi seandainya Sultan sedang berburu atau sedang pergi mengunjungi daerah pesisir dan kadipatan di Bang Wetan atau Bang Kulon, Aku tidak berkeberatan untuk menghadap pikiranmu memang sudah tidak waras lagi, Suta Wijaya, Geramaya Handanya. Itu sama sekali tidak sopan. Jika Sultan Pajang pergi berburu, maka maksudnya tentu untuk melupakan kesibukannya sehari-hari. Tetapi kau akan datang mengganggunya sehingga menimbulkan persoalan baru baginya. Kecuali itu, kapan hal itu akan terjadi? Kapan? Setahun, dua tahun lagi atau barangkali setelah bayi yang dikandung itu sempat ikut menghadap Sultan. Dada Suta Wijaya tergetar karenanya. Ia jarang sekali melihat dan mendengar Ayah Handanya marah kepadanya. Sejak ia diangkat oleh Sultan Pajang menjadi anaknya, maka sikap Ki Gede Pemanahan kepadanya benar-benar seperti sikap seorang Panglima Perang di Pajang kepada Putra Sultan yang sebenarnya. Sedang ketika kemudian ia memutuskan untuk ikut serta dengan Ki Gede Pemanahan membuka alas mentawok, maka Ayah Handanya itu benar-benar menaruh hormat kepadanya, karena ia tidak selau dengan kemukten yang didapatnya di Istana Pajang, dan mengikuti Ayah Handanya berprihatin. Tetapi justru setelah alas mentawok sedang tumbuh dan mekar, ia telah melakukan suatu kesalahan yang membuat Ayah Handanya itu marah. Suta Wijaya, berkata Ki Gede Pemanahan itu pula karena Suta Wijaya masih tetap berdiam diri, kau harus cepat mengambil keputusan. Suta Wijaya menjadi semakin bimbang. Namun seperti Ayah Handanya, maka Suta Wijaya adalah seorang anak muda yang keras hati. Ia mempunyai pegangan atas nilai-nilai yang diakininya. Karena itulah maka ia merasa bahwa apabila ia pergi juga ke Pajang, maka ia adalah seorang kesatria yang tidak berharga di mata para pemimpin. Dan senapati Pajang yang pernah mendengar sumpahnya. Mereka akan mengejek dan mentertawakannya. Dan bahkan mungkin di antara mereka terdapat orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Daksina. Orang-orang itu tentu akan memanfaatkan keadaan dan menekannya sehingga ia menjadi sasaran ejekan dan hinaan, meskipun seandainya tidak terucapkan. Namun tatapan matu dan senyum yang masam, akan menjadi dur yang mematuk dinding jantung. Karena itu, maka hati Suta Wijaya pun telah mengeras. Ia tidak ingin datang menghadap Payah Handa di Istana Pajang. Suta Wijaya, kenapa kau berdiam diri desak Ayah Handanya? Suta Wijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan suara bergetar oleh debar jantungnya, Ayah Handa. Tentu Daksina yang telah terbunuh itu tidak berdiri sendiri di lingkungan keperajuritan Pajang. Para senapati yang berpihak kepadanya atau justru yang mengendalikannya, akan menarik keuntungan dengan kehadiranku di Istana Pajang sebagai seorang kesatria yang tidak teguh memegang janji kepada diri sendiri. Tetapi secara terbuka mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak akan dapat menuntut aku di hadapan Ayah Handa Sultan, karena Ayah Handa Sultan tidak akan berpegang pada sumpahku itu sebagai sumber keadilan untuk menghukum aku. Namun demikian, aku akan tetap merasa bahwa di dalam hati mereka sudah membuat penilaian atas diriku bahwa aku adalah laki-laki yang tidak teguh dan luluh karena langsung atau tidak langsung oleh sentuhan halusnya kulit seorang perempuan. Ki gede pemanahan memandang wajah Suta Wijaya sejenak, lalu katanya, tetapi bukankah hal itu memang sudah terjadi? Dan kau telah melumuri namamu sendiri dengan lumpur ki gede pemanahan berhenti sejenak, lalu, Suta Wijaya, aku hanya ingin mendengar jawabmu. Kau bersedia datang ke Pajang atau tidak? Dengan atau tidak dengan aku? Dada Suta Wijaya menjadi sesat, tetapi kekerasan hatinya telah melonjak sampai ke tenggorokannya, sehingga jawabnya kemudian dengan kepala tunduk, Ayah Handa, aku mohon maaf. Aku tidak dapat menghadap Ayah Handa Sultan di Istana Pajang. Tetapi aku akan menghadap Ayah Handa dimanapun jika Ayah Handa Sultan sudi menerima aku. Cukup Suta Wijaya, berkata Ki gede pemanahan, kau tidak usah bercerita panjang lebar. Tetapi jawabmu sudah jelas bagiku. Kau tidak mau menghadap apapun alasanmu. Bukan maksudku, Ayah Handa. Tetapi kata-kata Suta Wijaya terpotong oleh kata-kata Ayah Handanya, cukup. Aku sudah cukup, kau tidak usah mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Ayah salah mengerti. Salah atau tidak salah, aku mempunyai arti sendiri bagi sikapmu itu, Ki gede berhenti sejenak, lalu, jika demikian biarlah aku menghadap sendiri. Ayah Handa, potong Suta Wijaya, tentu Ayah Handa juga tidak akan menghadap. Aku tidak terikat oleh janji apapun juga, dan aku tidak mau membiarkan pengkhianatan ini terjadi. Ayah Handa. Kenapa Ayah Handa menyebut hal ini sebagai pengkhianatan? Pengkhianatan seorang anak kepada Ayah Handanya, meskipun ia sekedar Ayah Handa angkat. Seperti sudah aku katakan, bagi Sultan Pajang, nilai seorang gadis akan sama nilainya dengan tanah wawangkonnya. Kau sudah melanggar pagar Ayu, terlebih-lebih lagi karena gadis itu adalah pilihan Sultan Pajang. Tidak, Ayah Handa. Aku tidak melanggar pagar Ayu. Gadis itu belum resmi menjadi istri Ayah Handa Sultan. Ia masih dipersiapkan untuk menjadi istrinya. Tidak akan banyak bedanya. Sudahlah, jangan mencari alasan untuk memperingan kesalahanmu. Aku akan menghadap Sultan Pajang. Biarlah aku dihinakan orang, biarlah aku direndahkan oleh mereka yang membenci aku, karena aku datang menghadap setelah aku seolah-olah lari dari Pajang untuk memaksa agar Sultan bersedia menyerahkan alas mentawa. Tetapi bagiku persoalanmu harus segera mendapat penyelesaian. Jika akulah yang harus digantung karena aku gagal mengendalikan anak laki-lakiku, dan bahkan putera angkat Sultan sendiri, aku akan menjalaninya dengan senang hati. Ayah Handa, Desis Sutawijaya. Ki gede pemanahan tidak menghiraukan suara Sutawijaya lagi. Perlahan-lahan niat terdiri sambil berkata, Sudahlah, Sutawijaya. Kau tidak perlu mencari alasan apapun lagi. Tunggulah tanah Mataram yang sedang berkembang. Aku besok akan pergi. Jika matahari besok terbit di timur, maka aku akan berangkat menuju ke Pajang. Ayah Handa, Sutawijaya berkata dengan suara yang gemetar, Bukan maksudku bahwa ayah harus pergi ke Pajang. Biarlah ayah tinggal saja di Mataram. Aku akan mencari jalan untuk menyelesaikan persoalanku sendiri. Oh, Desis Ki gede pemanahan, Jadi kau benar-benar merasa dirimu sudah dewasa, Sehingga kau akan mencari jalan untuk menyelesaikan persoalanmu sendiri. Tidak, Sutawijaya. Kau adalah anakku. Kesalahan yang kau buat bukan sekedar tanggung jawabmu. Tetapi juga tanggung jawabku. Karena itu, jika kau memang tidak mau menginjakan kakimu di tangga Istana Pajang, Maka biarlah aku yang pergi. Ayah Handa, sebaiknya ayah Handa jangan pergi, dan kau akan pergi. Sutawijaya terdiam. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, Aku juga tidak dapat pergi. Cukup. Kau jangan mempermainkan orang tuamu lagi Sutawijaya. Kau sudah cukup membuat aku pening. Sekarang kau masih juga ingin menambah beban perasaanku. Maafkan aku, ayah Handa. Sama sekali bukan maksudku. Aku ingin ayah Handa tidak bersusah payah berbuat sesuatu karena kesalahanku. Tetapi aku pun tidak dapat pergi ke Pajang sekarang ini. Kau memang keras kepala dan keras hati. Cukup. Semua persoalan sudah selesai. Aku sudah mengambil keputusan. Ayah Handa, Sutawijaya berjongkok di hadapan ayah Handanya. Tetapi Ki Gede Pemanahan sama sekali tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian berdiri dan meninggalkan anaknya dengan hati yang tegang. Sutawijaya pun menyadari, jika ayah Handanya sudah berkata demikian, tidak akan ada gunanya lagi ia menahannya, apalagi merengek seperti anak-anak. Jika ayah Handa sudah mengambil keputusan, maka keputusan itu tentu akan dilaksanakannya. Dan kini ayah Handanya sudah menentukan sikap. Sepeninggal ayahnya, Sutawijaya diamuk oleh gemuruh di dalam hatinya. Keragu-raguan yang dasyat telah mengguncangnya. Kadang-kadang timbul pula niatnya untuk pergi menghadap ayah Handanya, namun jika terbayang wajah-wajah yang penuh dengan hinaan dan ejekan, maka niat itu pun bagaikan disapu angin yang kencang. Hanyut tanpa bekas. Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan pergi. Dan keputusan itu pun kemudian tidak berubah lagi seperti juga keputusan ayah Handanya untuk pergi ke pajang. Sementara itu, maka Ki Gede pemanahan telah memerintahkan kenada abdi terdekatnya untuk menyiapkan kodanya. Besok Ki Gede akan pergi bersama dua orang pengawalnya ke pajang. Apapun yang akan dihadapinya di pajang, Ki Gede sudah memutuskan tidak akan ingkar lagi, karena ia merasa bahwa Sutawijaya memang sudah melakukan kesalahan yang besar. Demikianlah, waktu yang mendebarkan itu akhirnya datang pula. Gelap yang kemudian menyelubungi Mataram telah didorong perlahan-lahan oleh cahaya pagi di ujung timur. Malam yang gelisah telah lampau. Malam yang rasa-rasanya terlampau panjang, karena hampir semalam suntuk, baik Ki Gede pemanahan maupun Raden Sutawijaya tidak dapat memejamkan matanya sama sekali. Kabar keberangkatan Ki Gede pemanahan ke pajang untuk menghadap Sultan telah tersebar di seluruh kota. Tidak banyak yang mengetahui alasan yang sebenarnya. Namun setiap orang telah menghubungkan keberangkatan Ki Gede itu dengan desas. Desus yang tersiar, bahwa Raden Sutawijaya telah melakukan kesalahan yang besar terhadap Sultan Pajang. Ketegangan antara Pajang dan Mataram menjadi semakin tajam. Beberapa orang menjadi kecewa oleh keputusan Ki Gede pemanahan. Mereka sebenarnya ingin memaksa orang-orang Pajang mengakui terlebih dahulu, bahwa Mataram benar-benar sudah menjadi sebuah negeri yang ramai. Sesudah itu, barulah salah seorang pemimpin Mataram akan menghadap ke Pajang dengan bangga, bahwa mereka telah berhasil membuat alas mentaoh yang besar dan lebat tiada bandingnya itu menjadi sebuah negeri. Namun setiap orang pun kemudian melontarkan kekecewaannya kepada Raden Sutawijaya. Jika Raden Sutawijaya tidak melakukan kesalahan itu, maka keadaan tidak berkembang demikian cepatnya, justru menuju ke arah yang tidak diinginkan. Kilurah beranjangan hanya dapat menekan dadanya, ketika ia melihat seekor kuda yang tegar sudah siap di depan pendapar rumah Ki Gede pemanahan. Dua orang pengawal telah bersiap pula di sisi regol. Alangkah beratnya tanggung jawab seorang ayah menghadapi anak yang keras hati, berkata Kilurah beranjangan di dalam hati. Aku kagum kepada kejantanan Raden Sutawijaya. Dan aku kagum pula dengan kekerasan hatinya. Tetapi aku tidak mengerti bagaimana aku harus menanggapinya melihat sikapnya yang satu ini, sehingga ayah handanyalah yang terpaksa pergi ke Pajang. Di pendapak Ki Gede pemanahan masih sempat memberikan beberapa pesan kepada para pemimpin di Mataram termasuk Sutawijaya sendiri yang tetap berkeras hati untuk tidak mau pergi menghadap ayah handa Sultan. Aku tidak akan membawa pengawal lebih dari dua orang, berkata Ki Gede pemanahan, karena aku tidak akan pergi berperang melawan Pajang. Kilurah beranjangan yang juga hadir saat Ki Gede pemanahan memberikan pesan-pesan sebelum berangkat, merasakan betapa tekanan perasaan menghimpit jantung Ki Gede pemanahan. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Persoalan yang dihadapi oleh Ki Gede pemanahan kali ini bukan persoalan pertahanan dan pengamanan alas mentahok yang masih sedang berkembang, tetapi persoalan yang lebih berat pada persoalan keluarga meskipun akibatnya akan dapat menyangkut tanah Mataram seluruhnya. Dalam pada itu, Kilurah beranjangan tidak dapat menahan hati untuk bertanya kepada Ki Gede pemanahan. Ki Gede, memang tidak baik untuk membawa sepasukan pengawal ke Pajang pada saat seperti ini. Tetapi di sepanjang jalan Ki Gede memerlukan kekuatan yang memadai. Mataram masih dikelilingi oleh bahaya yang tersembunyi meskipun panembahan agung sudah tidak ada lagi. Tetapi justru karena Daksina terbunuh pula di dalam pertempuran itu, maka tentu ada pihak yang merasa dirugikan dan ingin membalas dendam. Tetapi Ki Gede pemanahan menggelengkan kepalanya. Katanya, dua orang sudah cukup. Aku tidak membawa persoalan lain kecuali persoalan Sutawijaya. Karena itu, aku tidak akan menghadapi kekerasan yang manapun juga selain menghadapi hukuman yang akan dijatuhkan oleh Sultan. Dan aku tidak akan ingkar jika aku harus menjalaninya. Dengan demikian maka pengawal-pengawal itu tidak perlu sama sekali bagiku. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ki Gede pemanahan adalah seorang perasa. Ia meninggalkan pajang karena Sultan Pajang dianggap tidak memenuhi janjinya menyerahkan alas mentawa. Dan kini ia pergi tanpa pengawal karena anak laki-lakinya telah membuatnya sangat kecewa. Demikianlah maka akhirnya Ki Gede pemanahan pun segera berangkat disertai dua orang pengawalnya yang terpercaya. Dua orang lurah yang dibawanya dari kampung halamannya, selah. Mudah-mudahan kita dapat melihat tanah Mataram ini kembali, desis Ki Gede pemanahan. Semua orang yang melihat keberangkatan Ki Gede pemanahan menahan perasaan ibannya. Ki Gede pemanahan adalah seorang panglima di Pajang, kemudian bergelar Ki Gede Mataram setelah Mataram mulai berkembang. Kini ia terpaksa pergi ke Pajang karena anak laki-lakinya telah melakukan kesalahan yang besar dan tidak bersedia mempertanggungjawabkannya sendiri. Ketika Ki Gede pemanahan hilang dari tatapan mati mereka yang melepaskannya di regol halaman, maka sebagian besar dari mereka telah berpaling kepada Suta Wijaya. Dilihatnya anak muda itu berdiri tegang. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui apakah yang sebenarnya bergejolak di dalam hatinya. Suta Wijaya sendiri kemudian dengan tergesa-gesa naik ke pendapa dan hilang masuk ke ruang dalam. Ia tidak menghiraukan para pemimpin dan orang-orang tua yang masih ada di pendapa. Dengan hati yang bagaikan tersayat ia masuk ke dalam biliknya. Suta Wijaya adalah seorang anak jantan sejak masih terlampau muda. Ia dengan hati jantan memaksa untuk ikut berperang melawan Adipati Jipang. Ia dengan tabah menghadapi Adipati Jipang dengan tombak Kiai peleret. Selagi para panglima ragu-ragu, apakah ada di antara mereka yang dapat mengalahkan Arya Penangsang, seorang yang sakti tiada bandingnya. Namun dalam keadaan serupa itu, Suta Wijaya hanya dapat duduk sambil bertopang dagu. Matanya menjadi panas dan tenggorokannya serasa tersumbat. Kenapa aku harus mengalami persoalan ini ia bergumam di dalam hati. Sementara itu para pemimpin dan orang-orang tua di pendapa masih berbincang beberapa saat lamanya. Tidak seorang pun yang dapat menilai dengan tepat, apakah tindakan Raden Suta Wijaya itu dapat dibenarkan. Demikian pula tindakan tergesa-gesa dari Ki Gede Pemanahan, yang dalam keadaan yang tidak pasti ini pergi ke pajang hanya dengan dua orang pengawal. Ki Gede Pemanahan didorong oleh kemarahan yang tertahan di dalam dadanya, berkata salah seorang dari mereka. Kilurah beranjangan yang ada di antara mereka sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Hatinya merasa pedih. Baru saja ia menyaksikan bagaimana musuh terbesar Mataram dihancurkan. Bagaimana pasukan pengawal Mataram dan Tanah Perdikan menoreh bersama Ki Was Kita berhasil membinasakan panembahan agung dan pengikut-pengikutnya. Dan kini di menoreh orang tua bercambuk itu agaknya masih berbaring karena luka-lukanya. Juga Ki Sumangkar masih terluka meskipun tidak separah Ki Yai Gringsing. Dalam pada itu, di Mataram telah terjadi ketegangan yang lain. Ketegangan yang terjadi antara Raden Sutawijaya dan Ayahandanya Ki Gede Pemanahan. Raden Sutawijaya tidak bersedia memenuhi perintah Ayahandanya pergi ke pajang, sedang Ayahandanya Ki Gede Pemanahan tidak mau mendengarkan permintaan anaknya agar Ayahanda tidak pergi untuk mewakilinya. Mudah-mudahan semuanya akan dapat selesai dengan baik, berkata Ki Lurah Beranjangan di dalam hatinya. Hati yang rasa-rasanya menjadi pepat. Dalam keadaan yang demikian itu, tiba-tiba saja telah timbul suatu keinginan di dalam dadanya untuk pergi ke menoreh. Jika ia dapat bertemu dengan Ki Yai Gringsing, Ki Gede Menoreh, Ki Waskita, dan Ki Sumangkar, maka beban di hatinya itu akan dapat dikuranginya. Karena itu, di luar pengetahuan Raden Sutawijaya, Ki Lurah Beranjangan mempersiapkan dirinya untuk pergi ke menoreh. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali sekedar mengurangi beban di dalam hatinya. Di Mataram, semua orang dibebani oleh perasaan yang sama, sehingga seakan-akan tidak ada tempat baginya untuk membagi perasaan itu. Setelah minta diri kepada orang-orang tua maka Ki Lurah Beranjangan pun segera meninggalkan Mataram. Ia hanya berpesan, jika Raden Sutawijaya mencarinya, mereka dapat mengatakan bahwa Ki Lurah Beranjangan sedang pergi ke tanah perdikan menoreh. Meskipun baru beberapa hari ia kembali dari menoreh, namun rasa-rasanya ada yang mendorongnya untuk bertemu dengan orang-orang tua di tanah perdikan menoreh. Bersama dengan dua orang pengawalnya, Ki Lurah Beranjangan pun berpacu menuju ke tanah perdikan menoreh. Jarak antara Mataram dan tanah perdikan menoreh sebenarnya tidak terlampau jauh. Tetapi selain jalan yang masih cukup berat, kedua daerah itu dibatasi oleh sebuah sungai yang cukup besar. Tetapi di antara dua tepian sungai itu, dihubungkan dengan beberapa perahu getek yang hilir mudik di tempat-tempat tertentu. Sehingga karena itu, maka Ki Lurah Beranjangan pun tidak menemui banyak kesulitan untuk menyeberang apalagi di musim kering. Sedang di musim hujan pun banyak getek yang berani menyeberang meskipun banjir. Hanya apabila banjir itu terlampau besar, maka getek-getek pun tertambat rat-rat di tepian. Ketika kemudian Raden Sutawijaya mengetahui bahwa Ki Lurah Beranjangan pergi ke menoreh, rasa-rasanya ia ingin pergi menyusulnya. Tetapi Raden Sutawijaya masih dicegah oleh perasaan tanggung jawabnya atas tanah Mataram, justru karena ayahandanya tidak ada. Karena itu, maka yang dapat dilakukan oleh Raden Sutawijaya hanyalah dengan gelisah mundar mandir di dalam biliknya, kemudian di ruang dalam dan kadang-kadang ia pergi juga ke pendapa. Kedatangan Ki Lurah Beranjangan di Tanah Perdikan Menoreh benar-benar mengejutkan. Para pengawal yang nganglang di sepanjang perbatasan menerima dengan heran. Baru saja Ki Lurah Beranjangan bersama pasukan Mataram meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh. Kemudian kini Ki Lurah Beranjangan datang lagi hanya dengan dikawal oleh dua orang. Mungkin ada yang penting, desis salah seorang pengawal. Pasukan pengawal Mataram tergesa-gesa kembali ke Mataram karena ada utusan yang sudah menunggu sejak Raden Sutawijaya belum kembali dari peperangan itu. Dan kini ada utusan yang dengan tergesa-gesa pergi ke Menoreh, sahut kawannya. Mereka menghubungkan kedatangan Ki Lurah Beranjangan dengan kepergian Raden Sutawijaya dengan tergesa-gesa meninggalkan Menoreh. Namun demikian, mereka tidak berani meyakini apa yang sebenarnya telah terjadi. Di antar oleh beberapa orang pengawal, maka Ki Lurah Beranjangan pun langsung pergi ke induk Tanah Perdikan meskipun hari telah menjadi malam. Di dalam kegelapan mereka menyusuri bulak yang panjang di antara Tanah Persawahan. Tetapi para pengawal yang mengantarkannya sama sekali tidak berani menanyakan kepada Ki Lurah Beranjangan, apakah kepentingannya datang ke Tanah Perdikan Menoreh. Kedatangan Ki Lurah Beranjangan di halaman rumah Ki Gede Menoreh telah mengejutkan seisi rumah itu pula. Tanpa memberikan kabar lebih dahulu, tiba-tiba saja Ki Lurah Beranjangan telah berada kembali di Tanah Perdikan Menoreh. Namun kedatangan Ki Lurah Beranjangan ke Tanah Perdikan Menoreh agaknya memang suatu kebetulan yang baik baginya. Meskipun hari telah malam, namun orang-orang tua di rumah itu masih duduk di pendapas sambil bercakap-cakap. Mereka melingkari hidangan yang masih berserakan. Beberapa mangkuk minuman dan beberapa potong makanan masih tersedia di hadapan mereka. Ketika kedatangan Ki Lurah Beranjangan itu diberitahukan kepada Ki Arga Pati, maka dengan tergesa-gesa Ki Arga Pati pun segera menyongsongnya, diiringi oleh beberapa tamunya yang sedang berada di pendapa itu pula. Kedatangan Ki Lurah mengejutkan kami, berkata Ki Arga Pati. Marilah, silahkan naik ke pendapa. Ki Lurah tersenyum. Setelah menyerahkan kudanya, maka Ki Lurah dan kedua pengawalnya pun segera naik ke pendapa. Setelah Ki Arga Pati menanyakan keselamatan tamunya dan perjalanannya yang cukup panjang itu, maka ia pun kemudian bertanya, Ki Lurah, kedatangan Ki Lurah mendebarkan jantung kami, justru karena Ki Lurah baru saja kembali ke Mataram dari tanah ini. Apakah ada sesuatu yang penting, atau yang tertinggal di sini atau persoalan-persoalan yang lain? Ki Lurah beranjangan mencoba tersenyum sambil menjawab, tidak Ki Arga Pati. Tidak ada persoalan apapun yang penting yang harus aku sampaikan kepada Ki Arga Pati. Kedatanganku kemari sekedar didorong oleh kepepatan hati menghadapi persoalan yang sedang berkembang di Mataram. Persoalan apa Ki Lurah? Sebenarnya tidak menyangkut tanah perdikan menoreh. Karena itu, supaya kalian tidak terganggu karenanya, silahkan meneruskan pembicaraan jika ada pembicaraan yang penting. Aku akan menyampaikannya nanti jika pembicaraan Ki Gede dan para tamu sudah selesai. Ah, desis Ki Gede sambil berkisar, tidak ada persoalan yang penting di sini. Kami sedang berbicara tentang hari depan anak-anak muda. Di sini duduk Ki Demang Sangkal Putung. Aku sedang berbicara tentang anaknya. Oh, Ki Lurah beranjangan mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ditatapnya wajah-wajah yang ada di pendapa itu. Wajah orang-orang tua yang sedang membicarakan hari depan anak-anak mereka. Ki Lurah beranjangan memang pernah mendengar bahwa memang ada hubungan antara Putra Ki Demang Sangkal Putung itu dengan anak Ki Argapati. Karena itu, maka sambil tersenyum ia pun berkata selanjutnya, sebaiknya aku tidak memberikan warna yang lain dari suasana yang cerah ini. Silahkan. Setelah Menoreh berhasil menyingkirkan orang-orang yang mungkin akan dapat mengganggu ketenteraman dan hubungan baik dengan Mataram, kini Menoreh menghadapi hari-hari yang cerah. Ah, Ki Argapati tersenyum, demikianlah agaknya. Sebenarnya kedatangan Ki Demang Sangkal Putung bersama Ki Aye Gringsing dan Ki Sumangkar adalah untuk membicarakan hubungan yang sudah lama terjalin antara Putra Ki Demang dengan anakku. Tetapi kedatangannya itu terganggu oleh keadaan yang berkembang di Tanah Perdikan Menoreh ini. Tetapi semuanya sudah lampau. Ya, ya, Ki Lurah. Semuanya sudah lampau. Karena itu, silahkanlah. Jika Ki Gede tidak berkeberatan aku ikut mendengarkannya, maka biarlah aku ikut mendengar. Baru nanti atau besok aku akan menceritakan apa yang terjadi di Mataram. Demikianlah maka Ki Lurah beranjangan telah menahan hati untuk tidak mengatakan apakah yang telah mendorongnya pergi ke Menoreh. Ia tidak sampai hati merusakkan suasana yang cerah itu, karena mau tidak mau ceritanya pasti akan menarik banyak perhatian dan membuat setiap wajah menjadi buram. Maaf, Ki Lurah. Kami akan melanjutkan pembicaraan kami yang sudah hampir selesai, berkata Ki Gede Arga Pati. Silahkan, silahkanlah, sahut Ki Lurah sambil menganggukan kepalanya dalam-dalam kepada orang-orang yang ada di pendapa itu. Kami sedang menentukan saat yang baik, berkata Ki Demang Sangkal Putung. Sayang, Ki Yei Gringsing belum dapat ikut duduk bersama di pendapa ini, berkata Ki Lurah beranjangan. Ya, Ki Yei Gringsing masih harus banyak berbaring ditunggui oleh kedua muridnya. Ki Sumangkar juga. Tetapi keadaannya sudah bertambah baik, dan setiap kali pembicaraan kami juga berdasarkan pesan-pesan kedua orang-orang tua itu, sahut Ki Demang Sangkal Putung. Jika demikian, berkata Ki Lurah beranjangan, apakah aku diperkenankan menengotnya sebentar, sementara Ki Gede dan Ki Demang bersama orang-orang tua melanjutkan pembicaraan? Baiklah, Ki Lurah, sahut Ki Arga Pati, biarlah Ki Lurah diantar saja ke gandok sebelah. Ki Lurah beranjangan pun kemudian diantar oleh seorang bebahu tanah perdikan menoreh pergi ke gandok dengan kedua pengawalnya menengok Ki Yei Gringsing yang sedang sakit bersama Ki Sumangkar. Kedatangannya telah membuat orang-orang yang ada di gandok itu menjadi terkejut pula. Namun senyum Ki Lurah beranjangan membuat mereka menjadi agak tenang. Tidak ada yang penting, berkata Ki Lurah beranjangan. Ki Yei Gringsing yang masih berbaring di pembaringannya, mempersilahkan Ki Lurah beranjangan duduk di amben bambu. Sedang Ki Sumangkar sudah dapat menemuinya dan duduk bersamanya. Sebenarnya aku sudah sembuh, berkata Ki Sumangkar, tetapi untuk duduk berlama-lama, badanku masih kurang baik. Sebaiknya Ki Sumangkar masih harus banyak beristirahat, berkata Ki Lurah beranjangan. Keadaanku menjadi semakin baik. Dalam pada itu Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian duduk pula bersama mereka. Yang pertama-tama mereka tanyakan adalah keadaan Raden Sutawijaya. Tidak ada apa-apa, berkata Ki Lurah beranjangan, hanya ada sedikit kesulitan. Kedua anak-anak muda itu menjadi semakin tertarik untuk mendengar berita tentang Raden Sutawijaya yang kembali dengan tergesa-gesa karena ayahandanya memanggil tanpa dapat ditunda barang sehari dua hari dari tanah perdikan menoreh. Aku tidak mau mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung di pendapa, berkata Ki Lurah beranjangan sambil tersenyum kepada Suandaru, sedang anak yang gemuk itu pun menundukkan kepalanya dengan wajah yang kemerah-merahan, mudah-mudahan semuanya segera berlangsung dengan baik. Semakin cepat memang semakin baik. Hubungan yang terlampau lama banyak sekali bahayanya. Tetapi jika keduanya menyadari diri masing-masing maka semuanya akan berlangsung dengan selamat. Suandaru mengerutkan keningnya. Agung Sedayu pun mencoba mencari arti dari kata-kata Ki Lurah beranjangan. Hampir di luar sadarnya Agung Sedayu pun menghubungkan kata-kata Ki Lurah itu dengan kabar tentang Sutawijaya, sehingga dengan demikian anak muda itu semakin ingin segera mendengar berita tentang pemimpin Mataram yang masih muda itu. Hati Kiyai Gringsing pun agaknya tersentuh juga. Tetapi ia tidak sekedar menyimpan pertanyaan di dadanya. Karena itu maka ia pun kemudian bertanya, apakah yang telah terjadi di Mataram atau atas Raden Sutawijaya? Ki Lurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah Kiyai pernah mendengar sesuatu tentang Raden Sutawijaya? Utusan yang memanggilnya pulang itu agak menarik perhatianku. Ki Lurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya, itu akibat dari hubungan yang tidak disertai kesadaran diri. Agaknya Sutawijaya telah dicengkam oleh nafsu yang tidak terkendali. Memang hanya sesaat. Tetapi akibatnya ternyata sangat parah. Kiyai Gringsing memandang Ki Lurah beranjangan sejenak, kemudian kedua muridnya yang agaknya sangat tertarik kepada cerita Raki Lurah beranjangan itu. Apakah benar-benar telah terjadi sesuatu yang akibatnya terasa di seluruh Mataram bertanya Kiyai Gringsing kemudian? Ya, Kiyai. Ternyata telah terjadi sesuatu yang mencemaskan seluruh Mataram. Kiyai Gringsing termangu-mangu sejenak. Dan Ki Lurah beranjangan pun berkata selanjutnya, jika keadaan tidak dapat ditolong lagi dengan kehadiran Ki Gede Pemanahan di Pajang, maka menurut perhitunganku, Mataram akan mengalami guncangan yang dasyat sekali. Mungkin Mataram masih akan tetap ada, tetapi bukan kelanjutan Mataram yang sekarang. Apakah sebenarnya yang telah terjadi bertanya Sumangkar? Ah, Ki Lurah beranjangan tiba-tiba saja tersenyum, betapa pahitnya aku rasa, lebih baik kita berbicara tentang yang lain. Mungkin tentang Suandaru, atau tentang pembicaraan yang dilakukan oleh Ki Demang dan orang-orang tua di Tanah Perdekan Menoreh di Pendapa, atau tentang yang lain. Besok sajalah aku akan bercerita tentang Raden Sutawijaya, agar nafasku sudah menjadi semakin teratur, dan sudah barang tentu tidak merusak suasana malam ini di Tanah Perdekan Menoreh. Yang mendengarnya menjadi kecewa. Terutama Agung Sedayu dan Suandaru. Namun Kiyai Gringsing pun kemudian berkata, baiklah, Ki Lurah. Ki Lurah tentu masih lelah. Sebaiknya Ki Lurah pergi ke Pakiwan membersihkan diri. Tetapi sudah barang tentu kami tidak akan bersabar menunggu sampai besok. Aku kira pembicaraan di pendapat itu akan sampai lewat tengah malam, karena sebenarnya mereka sudah tidak mempunyai persoalan lagi. Yang mereka lakukan adalah berbicara sambil berkelakar ke sana kemari sambil mengawani orang-orang yang sedang ronda di gardu. Baiklah, Kiyai. Aku akan mandi dahulu. Nanti aku akan bercerita. Demikianlah maka Ki Lurah beranjangan pun segera membersihkan diri, sementara beberapa orang pelayan telah menghidangkan suguhan langsung ke gandok. Minumlah, Ki Lurah. Kiyai Gringsing pun mempersilahkannya setelah Ki Lurah dan para pengawalnya membersihkan diri. Kemudian bercerita lah. Sebentar lagi Ki Lurah tentu akan dipersilahkan naik ke pendapat untuk makan bersama. Aku kira Ki Argapati masih belum menjamu makan tamu-tamunya, orang-orang tua yang dibawanya berbicara tentang saat-saat perkawinan Suandaru itu. Ki Lurah beranjangan pun kemudian meneguk air panas dari dalam mangkuknya. Terasa tubuhnya menjadi segar kembali setelah menempuh perjalanan yang meskipun tidak begitu jauh tetapi cukup melelahkan. Kiyai, berkata Ki Lurah beranjangan kemudian, yang terjadi memang bukanlah yang kita harapkan. Kiyai Gringsing dan Ki Sumangkar mendengarkannya dengan saksama. Apalagi Agung Sedayu dan Suandaru. Ki Lurah beranjangan pun kemudian menceritakan apa yang diketahuinya tentang Raden Sutawijaya dan seluruh persoalannya dengan gadis kalinya amat itu. Jadi Raden Sutawijaya tetap tidak mau menghadap bertanya Kiyai Gringsing. Ya, Raden Sutawijaya tidak mau menghadap Ayahanda Sultan dengan alasannya sendiri, sahut Ki Lurah beranjangan. Ki Lurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ki Gede Pemanahan yang kemudian pergi menghadap sendiri, Ki Lurah beranjangan melanjutkannya. Memang di luar dugaan, berkata Ki Lurah beranjangan menarik nafas dalam kemudian. Adalah sewajarnya jika Ki Gede Pemanahan menjadi sangat kecewa atas putra satu-satunya itu. Putra yang diharapkan akan dapat menyambung namanya. Tetapi alasannya dapat kita mengerti, Suandaru menyela. Harga diri Raden Sutawijaya memang terlampau besar. Sebenarnya ia tidak ingin mengingkari hubungannya dengan gadis itu, ia berhenti sejenak. Lalu, bukankah begitu, Ki Lurah? Ya, harga diri seorang anak muda. Namun bagaimanapun juga ia telah membuat Ayahandanya menjadi sangat kecewa. Dan Ki Gede Pemanahan itu pergi menghadap sendiri dengan dua orang pengawalnya, sambung Ki Sumangkar. Suandaru tidak menyahut lagi. Memang terasa betapa pedihnya hati Ki Gede Pemanahan. Namun agaknya Ki Gede juga dapat mengerti alasan Raden Sutawijaya, terbukti bahwa ia tidak memaksa anaknya untuk berangkat ke Pajang. Jika Ki Gede Pemanahan tidak mau mendengar sama sekali alasan Sutawijaya, maka ia tentu akan memaksanya. Mau atau tidak mau. Dalam pada itu Ki Ae Gringsing mulai merenungi dirinya sendiri. Selama ini ia menghindari sedapat mungkin hubungan langsung dengan Ki Gede Pemanahan. Bukan karena alasan yang terlampau dalam. Tetapi sekedar karena ia merasa saat untuk itu belum datang. Ki Ae Gringsing sendiri kecewa melihat perkembangan demat yang beralih ke Pajang. Semula ia memang ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mas Karbet yang juga disebut jaka dari tingkir, Putra Ki Keboh Kenanga itu. Namun akhirnya Pajang tidak menjadi lebih baik dari demat. Justru Pajang seakan-akan telah berhenti. Ketika ia melihat Raden Sutawijaya, keberanian dan kejantanannya, apalagi ia adalah Putra Ki Gede Pemanahan dari Selatimbulah harapannya, bahwa ia akan dapat mengembangkan Pajang. Namun persoalan itu kini harus dihadapinya. Anak muda itu tergelincir ke dalam tindakan yang sangat berbahaya bagi Mataram. Ki Ae Gringsing mengerti, seperti juga setiap orang yang mengenal Sultan Pajang mengerti, bahwa baginya seorang gadis mempunyai harga yang khusus di dalam hatinya. Mudah-mudahan Ki Gede Pemanahan mendapatkan jalan yang baik untuk melepaskan Mataram dari bencana, berkata Ki Ae Gringsing seakan-akan kepada diri sendiri. Ki Lurah Beran jangan hanya dapat mengangguk-angguk saja sambil menyahut, mudah-mudahan. Dalam pada itu, di pendapa pembicaraan sudah berjalan semakin jauh. Semua yang harus dibicarakan sudah dibicarakan. Ancar-ancar perkawinan Suandaru pun sudah ditentukan pula meskipun tidak dalam waktu yang terlampau singkat. Saatnya pun segera akan diperhitungkan pula. Rasa-rasanya semua orang yang duduk di pendapa berwajah cerah. Semua mengharap bahwa perkawinan yang bakal berlangsung antara Suandaru dan Pandanwangi dapat menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari daerah selatan ini. Jika menoreh berada di sebelah barat alas mentaok yang akan berkembang menjadi sebuah negeri yang besar, maka sangkal putung berada di sebelah timur. Namun berbeda dengan orang-orang tua yang lain, meskipun nampaknya ia tersenyum-senyum juga, tetapi di dalam hatinya terasa sentuhan yang mencemaskan. Orang itu adalah kiwas kita. Meskipun demikian ia mencoba melenyapkan kecemasan itu dari wajahnya yang buram. Bahkan kemudian ketika orang-orang yang berada di pendapa itu dipersilahkan makan dan minum, kiwas kita pun berbuat seperti orang-orang lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Apalagi setelah kilurah beranjangan dan kedua pengawalnya dipersilahkan naik ke pendapa pula, dan makan bersama dengan mereka. Ketika semua persoalan dianggap selesai, dan para tamu, orang-orang tua di tanah perdikan menoreh sudah makan dan minum di pendapa, pertemuan itu pun mendekati akhirnya. Para tamu, orang-orang tua di menoreh itu pun seorang demi seorang minta diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sedang mereka yang bermalam di rumah itu pun segera pergi ke gandok sebelah menyebelah. Seperti mereka yang lain, kiwas kita pun kembali ke gandok, penginapan yang disediakan baginya. Tetapi wajahnya tidak lagi nampak cerah. Justru karena kiwas kita melihat sesuatu yang lain dari yang diharapkannya. Sejak ia melihat suandaru dalam hubungannya dengan pandan wangi, kiwas kita telah melihat semacam kabut yang membayanginya. Meskipun langit nampaknya cerah, tetapi selembar mendung yang kelam nampak lewat melintas. Mudah-mudahan aku salah. Mudah-mudahan aku tidak melihat isyarat yang sebenarnya, katanya di dalam hati. Namun kiwas kita tidak dapat ingkar, bahwa biasanya ia melihat isyarat seperti yang sebenarnya akan terjadi sesuai dengan urayanya. Kiwas kita menghentikan penglihatannya atas isyarat itu ketika Rudita memasuki ruangan. Sambil tersenyum anak muda itu kemudian bertanya, Ayah, apakah semua pembicaraan tentang suandaru itu sudah selesai? Kiwas kita pun mencoba tersenyum pula. Katanya, sudah, Rudita. Semua persoalan sudah dibicarakan. Sampai pada persoalan yang paling kecil sekalipun. Ternyata Ki Demang Sangkal Putung adalah orang yang mudah menyesuaikan diri. Ia tidak berpegang pada pendiriannya saja. Syukurlah. Mudah-mudahan segera berlangsung dengan baik. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku kira tidak akan ada kesulitan lagi. Baik yang datang dan sangkal putung maupun dari menoreh. Jika ada persoalan yang timbul kemudian adalah persoalan tentang jarak. Jarak antara menoreh dan sangkal putung yang diantarai oleh tanah Mataram yang sedang tumbuh. Tetapi itu bukannya kesulitan pokok di dalam persoalan ini, ayah. Jika ada kesulitan perjalanan, aku kira mereka akan dapat mengatasinya. Apalagi Suandaru adalah seorang anak muda yang sudah terbiasa bertualang bersama gurunya dan Agung Sedayu. Mudah-mudahan. Apalagi Mataram sekarang seharusnya sudah menjadi semakin baik. Namun tiba-tiba kening kiwas kita itu berkerut karenanya. Ia melihat kehadiran Kilurah Beranjangan di pendapa. Tentu bukan sekedar sebuah kunjungan. Meskipun Kilurah Beranjangan tidak segera mau mengatakan kepentingannya, namun rasa-rasanya memang ada sesuatu yang penting yang akan diceritakannya kepada Ki Arga Pati. Besok aku akan mendengarnya juga, berkata kiwas kita di dalam hatinya, lalu, apakah kehadirannya itu ada hubungannya dengan selembar mendung yang lewat itu. Tetapi kiwas kita menggeleng lemah. Katanya pula di dalam hatinya, tentu tidak. Isyarat itu memberitahukan bahwa mendung itu tidak ada di ujung perjalanan Suandaru. Tetapi kelak, setelah semuanya berlangsung dengan selamat. Sekali lagi kecemasan telah mencengkam dada kiwas kita. Meskipun kedua anak-anak muda yang akan melangsungkan perkawinannya itu bukan anaknya, tetapi rasa-rasanya keduanya sudah terlalu dekat dengan dirinya. Selain pandan wangi memang masih ada sangkut-paut dalam hubungan keluarga, Suandaru bagi kiwas kita, yang telah berkumpul beberapa lamanya di menoreh dan berada di medan yang sama pun mempunyai arti tersendiri. Rudita yang melihat wajah ayahnya telah berubah itu pun menjadi haran. Tentu ada sesuatu yang telah dilihatnya di dalam isyarat. Sesuatu yang kurang mengembirakan. Tetapi Rudita tidak mau bertanya jika ayahnya tidak dengan kehendaknya sendiri memberitahukan kepadanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Rudita duduk di sebelah ayahnya yang masih terpakur. Namun hatinya telah dirambati pula oleh kecemasan tentang masa depan Suandaru. Kiwas kita yang kemudian berpaling memandang anaknya itu pun berkata, Rudita, bagaimana pendapatmu tentang Suandaru? Rudita yang telah dihentak oleh pengalamannya yang sangat pahit itu, kini menjadi jauh lebih masak dari Rudita beberapa saat yang lalu. Seakan-akan di dalam waktu yang dekat, perkembangan jiwanya telah meloncat jauh meningkat. Ia tidak lagi dikejar oleh perasaannya yang tidak dikendalikan sama sekali oleh Nalar. Demikian juga sikapnya terhadap Pandanwangi. Meskipun ia tetap menganggap bahwa Pandanwangi adalah seorang gadis yang paling cantik yang pernah dijumpainya, tetapi ia tidak lagi menaruh harapan membabi buta kepadanya, justru karena kini pertimbangan Nalarnya mulai mengekangnya, sehingga ia menyadari bahwa gadis itu adalah bakal istri Suandaru, anak muda dari Sangkal Putung. Rudita, desak ayahnya, bukankah kau mengenal Suandaru agak baik? Ya, ayah, jawab Rudita, menurut pengenalanku, Suandaru adalah anak yang baik. Ia berterus terang dan gembira. Kiwas kita mengangguk-anggukan kepalanya. Yang dikatakan oleh Rudita itu sesuai dengan isyarat yang dilihatnya. Namun kemudian ia melihat getaran-getaran yang mendebarkan jantung di perjalanan hidup Suandaru yang terasa melonjak-lonjak tidak menentu. Apa yang sebenarnya akan terjadi bertanya Kiwas kita kepada diri sendiri, karena ia hanya dapat melihat isyarat dan tidak dapat melihat peristiwa yang terjadi dengan tepat. Jika sekiranya orang lain yang bertanya kepadanya dalam isyarat yang demikian, maka ia akan menjawab, kau akan mengalami peristiwa yang sangat pahit dan mendebarkan hati. Hubungan-hubungan yang baik dan nampaknya kokoh akan tergoyahkan dan kau akan dilemparkan ke dalam suatu keadaan yang gelap. Tetapi Kiwas kita mencoba mengingkari pengelihatannya sendiri justru karena yang dilihat di dalam isyarat itu adalah Suandaru dan Pandanwangi yang masih ada hubungan keluarga dengan dirinya. Tentu aku telah salah mengurai isyarat itu, desisnya, atau barangkali keduanya akan menemukan penawar dari kejadian yang tidak dikehendaki itu. Namun Kiwas kita telah melupakan bahwa yang dilihatnya adalah yang akan terjadi, bukan pengelihatannya lah yang menyebabkan hal itu terjadi. Rudita masih duduk termenung memandang kegelisahan dan kecemasan ayahnya. Tetapi ia tidak menanyakan kepadanya apa yang sedang dipikirkannya, meskipun Rudita dapat merabah bahwa sesuatu yang gelap telah dilihatnya dalam jalur kehidupan Suandaru. Selagi keduanya duduk sambil berdiam diri, makanya Iwas kita pun dengan wajah yang buram memasuki ruangan itu. Langsung ia duduk di sisi suaminya sambil berkata seakan-akan kepada diri sendiri, agaknya kita sama sekali tidak menghiraukan nasib anak kita sendiri. Kiwas kita mengangkat wajahnya. Dipandanginya istrinya sejenak, lalu ia pun bertanya, Apa maksudmu, Jai? Kakang, kau lihat bahwa pembicaraan tentang pandan wangi itu sudah selesai? Ya. Bukankah aku ikut duduk di pendapa ketika pembicaraan itu berlangsung dihadiri oleh orang-orang tua di tanah perdikan menoreh dan kidemang sangkal putung? Bagaimana pendapatmu tentang perkawinan itu? Kedua anak-anak itu sudah setuju. Orang tua mereka pun sependapat. Biarlah perkawinan itu berlangsung. Kau tidak pernah memikirkan anakmu sendiri, maksudmu dengan Rudita. Istrinya mengangguk. Bagaimana dengan Rudita? Istrinya memandang Rudita sejenak. Dan agaknya anak muda itu pun menjadi heran mendengar kata-kata ibunya. Kakang. Rudita pun sudah meningkat menjadi dewasa. Ia sudah mengatakan bahwa pandan wangi adalah gadis yang cantik, dan satu-satunya yang pernah menyentuh hatinya. Kenapa kau tidak berbuat sesuatu agar pandan wangi itu memalingkan niatnya untuk kawin dengan Suandaru dan memilih anakmu? Ah, Ruditalah yang menyahut, ibu. Aku memang tertarik kepada pandan wangi. Tetapi Sudabarang tentu tidak sampai sejauh itu. Biarlah perkawinan itu berlangsung dan biarlah keduanya mendapatkan kebahagiaannya. Kau memang sudah berubah Rudita. Kau sekarang menjadi ragu-ragu dan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Kau keliru, nyai, sahut kiwas kita, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Rudita sekarang sudah menemukan kepribadiannya. Ia dengan sadar mengambil sikap. Tidak seperti yang pernah terjadi. Rudita seolah-olah tidak mempunyai kekang sama sekali atas dirinya sendiri. Dan hal itu sama sekali bukan karena ia percaya kepada diri sendiri. Tetapi ia tidak memiliki kesadaran tentang dirinya. Ah, kau selalu menyalahkan anakmu. Lihatlah Rudita sekarang. Aku menjadi iba. Ia tidak berani mengambil keputusan karena setiap keputusan yang diambilnya dengan jujur dan kepercayaan kepada diri sendiri itu selalu kau tentang dan kau anggap tidak baik. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Biasanya ia tidak suka berbantah dengan istrinya tetapi kali ini ia ingin memberikan penjelasan lebih banyak lagi, sehingga karena itu katanya, nyai. Kadang-kadang seseorang cepat tertarik kepada sesuatu sebelum ia sempat berpikir. Agaknya demikian pula dengan Rudita. Tetapi setelah ia mendapat waktu untuk merenungi dirinya sendiri, barulah ia sadar bahwa ia telah salah langkah, ia berhenti sejenak, lalu, agaknya demikianlah yang terjadi atas Rudita kini. Tentu tidak. Ia melangkah surut karena sikap ayahnya. Ayahnya tidak pernah memberikan dorongan apapun kepadanya. Kiwas kita menjadi termangu-mangu. Ia merasa sulit untuk menjelaskannya kepada istrinya, sehingga akhirnya ia berkata, Rudita, apakah kau dapat menjelaskan sikapmu kepada ibumu? Rudita memandang ibunya sejenak. Namun sebelum ia berkata sesuatu ibunya telah melangkah pergi sambil bergumam, anakmu tidak mempunyai keberanian lagi untuk mengatakan isi hatinya. Yang dikatakannya adalah sekedar bayangan kecemasan dan kebimbangan hati. Rudita mengangkat pundaknya. Ia tidak jadi mengatakan sepatah katapun. Ditatapnya saja wajah ayahnya yang menjadi semakin buram. Ibumu salah mengerti, Rudita, berkata ayahnya. Aku sudah terlampau lama berjalan di atas jalan yang salah, sehingga ibu sudah terbiasa melihat sikapku. Tetapi kini ibu melihatku sebagai orang lain yang justru tidak sesuai deugan kebiasaan yang dikehendakinya. Sudahlah, Rudita. Pada saatnya ibumu akan mengerti. Jika kau pada suatu ketika menyebut nama gadis yang lain, maka persoalan ini akan dilupakannya. Rudita tersenyum. Katanya, setelah aku mengalami peristiwa yang sangat pahit itu, ayah, maka perjalananku nampaknya akan menjadi sangat panjang menuju saat-saat yang demikian. Tetapi ibumu memerlukannya, Rudita. Rudita mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku akan mencoba, ayah, ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Rudita pun kemudian berkata, Aku sudah mengantuk. Aku akan tidur. Kiwas kita melihat anaknya hilang di balik pintu. Tanpa disadarinya orang tua itu pun merabah dadanya. Bagaimanapun juga Kiwas kita dapat merasakan getar di dada anaknya, bahwa sebenarnya Rudita memang menaruh perhatian kepada pandan wangi. Tetapi kini nalarnya telah mampu mengendalikan perasaannya, sehingga sikap Rudita itu pun menjadi jauh berbeda. Namun setiap kali Kiwas kita masih saja disentuh oleh penglihatannya tentang masa depan yang buram di sepanjang jalan hidup Suandaru. Tetapi ia tidak sampai hati untuk menerimanya sebagai suatu penglihatan yang benar. Berbeda dengan Kiwas kita, maka di gandok yang lain, setiap kali terdengar suara tertawa yang cerah. Bahkan untuk beberapa saat, orang-orang yang ada di gandok itu telah melupakan persoalan yang baru saja diceritakan oleh Kilurah Beranjangan tentang Raden Sutawijaya. Yang mereka bicarakan kemudian adalah hari-hari yang sudah cukup lama ditunggu oleh Suandaru dan keluarga Ki Demang Sangkal Putung. Bahkan Kilurah Beranjangan yang merasa dadanya pepat sebelum ia tiba di menoreh, merasa bebannya menjadi semakin berkurang. Bukan saja karena ia telah menceritakan persoalan yang memberati hatinya, namun karena mereka sedang sibuk membicarakan masa-masa yang bakal ditempuh oleh Suandaru. Bahkan prastawa pun kemudian masuk pula ke ruangan itu dan dengan jenaka menyindir Suandaru yang hanya tersenyum-senyum saja. Tetapi ketika kemudian mereka sudah menjadi tenang kembali karena malam menjadi semakin malam, dan apalagi setelah masing-masing berada di pembaringan, maka mulailah angan-angan mereka menyelusuri seluruh peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Kilurah Beranjangan ternyata masih juga tidak dapat segera tertidur. Ia kadang-kadang tersenyum membayangkan Suandaru yang gemuk itu duduk bersanding dengan pandan wangi dalam pakaian pengantin. Namun kemudian wajahnya menjadi suram jika ia mengenangkan apa yang kini terjadi atas ki gede pemanahan yang pergi ke pajang hanya dengan dua orang pengawalnya. Hih, tiba-tiba saja kilurah Beranjangan bangkit, kenapa aku justru berada di sini? Tetapi ketika tatapan matanya menyentuh dua orang pengawalnya yang ada di dalam satu bilik, dan kemudian lewat pintu yang tidak tertutup rapat dilihatnya di amben yang besar, Agung Sedayu dan Suandaru terbaring diam, kilurah Beranjangan menekan dadanya. Ia berada di tanah perdikan menoreh untuk sekedar mengurangi beban yang serasa pepat di dadanya. Jika terjadi sesuatu di Mataram, aku tidak menyaksikannya, geramnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia harus menunggu sampai pagi. Baru ia dapat kembali ke Mataram. Kedatanganku tentu meninggalkan kesan yang aneh, gumamnya. Ketika kilurah Beranjangan berbaring lagi, didengarnya ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Hampir pagi, kilurah Beranjangan bergumam. Sebenarnya lah bahwa sebentar kemudian kilurah Beranjangan telah mendengar suara sapu lidi di halaman. Kemudian suara senggut timba berderit di belakang. Kilurah Beranjangan yang sama sekali tidak sempat tidur itu pun kemudian bangkit dan duduk bersandar tiang. Kadang-kadang matanya memang terpejam oleh penat dan lelah. Tetapi ia tidak dapat tertidur nyenyak. Demikianlah ketika di luar cahaya pagi menjadi semakin terang, kilurah Beranjangan menjadi gelisah. Kini ia gelisah karena ia telah digelitik oleh kecemasan bahwa sesuatu telah terjadi di Mataram. Karena itu, maka setelah ia membersihkan dirinya, ia pun segera menyatakan maksudnya untuk minta diri dan kembali ke Mataram kepada Kiai Gringsing. Hi, Kiai Gringsing terkejut, kau aneh sekali, kilurah. Kau datang menjelang malam hari. Dan kini pagi-pagi kau sudah ingin kembali ke Mataram. Apakah kepergianmu kemari sekedar mengungsi karena di Mataram tidak ada pembaringan lagi bagimu? Kilurah Beranjangan menjawabnya dengan jujur bahwa ia memang sedang dalam kebingungan, sehingga kadang-kadang yang dilakukan kurang mendapat pertimbangannya. Jika aku menyadari keadaanku sepenuhnya, barangkali aku tidak berada di sini sekarang ini Kiai. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia mengerti kesulitan perasaan yang dialami Kilurah Beranjangan sebagai seorang yang termasuk dekat dengan Raden Sutawijaya dan ayahandanya Ki Gede Pemanahan. Karena itu, Kiai Gringsing tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Namun demikian katanya, Kilurah, agar kedatanganmu tidak menimbulkan persoalan di dalam hati Ki Gede Menoreh, maka sebaiknya kau mengatakannya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ki Gede Menoreh tentu akan dapat mengerti. Baiklah, Kiai, jawab Kilurah Beranjangan, aku akan mengatakan seperti yang sebenarnya bergolak di dalam hatiku. Namun satu hal yang aku dapatkan di sini. Aku sudah mendengar apa yang akan berlangsung atas Suandaru dan Pandanwangi. Orang-orang yang mendengarnya tersenyum karenanya. Namun Suandaru masih juga menjawab, mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang berlaku seperti Raden Sutawijaya di sini. Ah, kau, desis Kiai Gringsing bersamaan dengan tangan Agung Sedayu yang menggamitnya. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menyadari bahwa ia sudah terdorong kata. Dan sudah barang tentu ia tidak akan dapat menelannya kembali. Dalam pada itu, maka Kilurah Beranjangan pun segera minta diri kepada Ki Arga Pati. Benar-benar seperti sekedar sebuah mimpi bahwa malam itu ia berada di Tanah Perdikan Menoreh. Ternyata Ki Arga Pati pun dapat mengerti. Bahkan rasa-rasanya seluruh Mataram sedang dalam kecemasan. Hari ini Ki Gede Pemananan ada di Pajang, berkata Kilurah Beranjangan. Aku kira secepat-cepatnya hari ini Ki Gede Mataram itu baru dapat menghadap jika tidak ada apa-apa di perjalanan, karena saat ini yang tidak terduga itu dapat terjadi. Demikianlah Kilurah Beranjangan itu pun bersama kedua pengawalnya segera mohon diri dan berpacu meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh setelah semalam tanpa disengaja menyaksikan pembicaraan antara Ki Demang Sangkal Putung dengan Ki Gede Menoreh yang akan mengikat perkawinan anak-anak mereka. Dalam pada itu, selagi Kilurah Beranjangan berpacu kembali ke Mataram, Sutawijaya yang masih saja dicengkam oleh kebingungan, hilir mudik saja di biliknya. Tidak ada kerja yang dapat dilakukan dengan pasti. Setiap kali hatinya selalu dibayangi oleh kebimbangan dan keraguan-keraguan sehingga ia akhirnya tidak melakukan sesuatu selain berjalan saja kian kemari dalam biliknya. Namun setiap kali ia mengenang perjalanan ayahnya, maka hatinya selalu bergejolak dengan dasyatnya. Berbagai bayangan hilir mudik di dalam angan-angannya. Kadang-kadang ia hampir tidak dapat menahan hati lagi. Rasa-rasanya ia ingin terbang. Menyusul ayahnya ke pajang. Namun setiap kali niatnya itu pun diurungkannya, karena ia benar-benar tidak ingin menginjakan kakinya di pajang sebelum Mataram menjadi negeri yang ramai. Tetapi bagaimana dengan ayah Anda, ia selalu berbantah dengan dirinya sendiri. Tetapi jalan ini sudah terbuka. Tentu tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggu perjalanan ayah Anda. Tidak akan ada lagi orang yang menamakan dirinya panembahan tidak bernama, atau menyebut dirinya hantu dari alas mentawok, atau sebutan yang lain. Perampok-perampok kecil tidak akan dapat mengganggu ayah Anda karena ayah Anda memiliki kemampuan yang jarang ada bandingnya, Raden Sutawijaya menenangkan hatinya sendiri. Meskipun demikian rasa-rasanya ada saja dorongan yang memaksanya untuk pergi. Setiap kali ia selalu menimbang berkali-kali, manakah yang sebaiknya dilakukan. Tiba-tiba Sutawijaya sampai pada puncak kebingungannya sehingga dengan lantang ia memanggil pengawal di luar yang sedang bertugas di regol dalam. Ya, Raden, pengawal itu datang berlari-lari mendekatinya. Panggil kilurah beranjangan, perintah Raden Sutawijaya. Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun karena ia mengetahui bahwa kilurah beranjangan sedang pergi, maka ia pun kemudian berkata, Ampun, Raden, kilurah beranjangan sedang pergi ke tanah perdikan menoreh. Hi, Sutawijaya terkejut, kenapa ia pergi ke menoreh? Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu, Raden. Kilurah beranjangan kemarin pergi dengan dua orang pengawal. Raden Sutawijaya menjadi semakin pepat. Dan tiba-tiba saja ia berteriak, pergi, kau juga pergi kembali ke tugasmu. Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian pergi meninggalkan Raden Sutawijaya yang sedang kebingungan itu. Ia tidak pernah berbuat sekasar itu, berkata pengawal itu di dalam hatinya, betapapun marahnya, tetapi Raden Sutawijaya tidak pernah berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dalam pada itu Raden Sutawijaya menjadi bertambah bingung. Disangkanya kilurah beranjangan dengan sengaja meninggalkannya karena ia tidak mau pergi bersama ayahandanya ki gede pemanahan kepajang. Sejenak Raden Sutawijaya masih menghentakan kakinya di lantai, namun sejenak kemudian maka ia pun duduk dengan lemahnya di pembaringannya. Kepalanya tertunduk lesu tertampang pada kedua tangannya yang bertelekan pada lututnya. Apakah orang-orang sudah mulai meninggalkan aku ia bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku telah berbuat suatu kesalahan karena aku berpegang pada sumpahku namun kemudian sekilas tampak bayangan wajah gadis kalinya mat itu, sehingga dengan suara datar Raden Sutawijaya berdesis, aku telah tergelincir ke dalam keadaan yang sangat sulit. Dengan demikian maka Raden Sutawijaya semakin membenamkan diri di dalam biliknya. Ia sama sekali tidak menghiraukan waktu dan apapun yang terjadi di luar biliknya dan apalagi di luar rumahnya. Namun ia pun kemudian terkejut ketika ia mendengar pintu biliknya diketuk orang. Siapa bertanya Raden Sutawijaya? Aku Raden. Luah beranjangan. Di luar sadarnya tiba-tiba Raden Sutawijaya meloncat berdiri dan membuka pintu biliknya, dan dilihatnya kilurah beranjangan benar-benar berada di muka pintu. Kau sudah kembali bertanya Raden Sutawijaya. Ya, Raden. Kau benar-benar pergi ke menoreh? Ya, Raden. Aku baru saja kembali dari menoreh. Seorang pengawal mengatakan bahwa Raden mencari aku. Ya, aku memang mencarimu sejak pagi, kilurah. Marilah, masuklah. Kilurah beranjangan pun kemudian masuk ke dalam bilik Raden Sutawijaya dan duduk di atas sebuah dingklik kayu persegi panjang. Kilurah. Hatiku setiap saat menjadi bertambah gelisah sepeninggal ayahanda, berkata Raden Sutawijaya. Kilurah mengerutkan keningnya. Dan ia pun bertanya, lalu, maksud Raden? Apakah Raden akan menyusul ke pajang? Tidak. Aku tidak akan pergi ke pajang sebelum Mataram menjadi sebuah negeri yang ramai. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia bertanya pula, jadi, apakah maksud Raden? Kilurah, berkata Raden Sutawijaya kemudian, aku memang akan pergi, tetapi tidak sampai ke pajang. Jadi kemana Raden akan pergi? Aku akan menjemput ayahanda. Ada dorongan yang tidak dapat aku elakan, seakan-akan aku melepaskan ayah berjalan di tengah-tengah kawanan perampok yang paling jahat, jawab Raden Sutawijaya, meskipun aku yakin akan kemampuan ayahanda. Namun kali ini aku tidak dapat mengingkari perasaanku yang tidak aku ketahui sebabnya, bahwa aku harus menjemput ayahanda, setidak-tidaknya sampai keseberang alas tambah bayah, atau bahkan sampai ke prambanan. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kenapa Raden tidak pergi saja sama sekali ke pajang? Tidak, aman. Aku tetap pada pendirianku. Kilurah beranjangan tidak dapat memaksanya lagi. Aku hanya akan menjemput ayah di perjalanannya kembali, berkata Raden Sutawijaya kemudian. Aku tidak tahu kenapa perasaanku menjadi cemas sekali. Kilurah beranjangan mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya, jika demikian, barangkali ada juga baiknya, Raden. Jika Raden memerintahkan, aku akan pergi bersama Raden. Baiklah, Paman. Sebaiknya Paman menyiapkan sepasukan kecil pengawal. Kita besok pergi menjemput ayahanda. Aku kira hari ini ayahanda baru dapat menghadap. Dan besok pagi ayahanda baru akan kembali. Tetapi, Raden, jika Raden membawa sepasukan pengawal dan berada di daerah Prambanan, apakah pasukan pengawal itu tidak akan dicurigai oleh prajurit pajang yang berada di daerah selatan ini? Kita tahu bahwa senapati pasukan pajang di daerah selatan ini adalah Untara yang berada di Jatianom. Jika ia mengetahui pasukan pengawal Mataram lewat daerahnya, maka kita mungkin akan terpaksa berurusan dengan Untara. Raden Sutawijaya menjadi termangu-mangu sejenak. Ia kenal Untara dengan baik. Untara adalah seorang prajurit. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan ia tahu si Kapuntara menghadapi persoalan yang menyangkut tugasnya. Karena itu, maka Raden Sutawijaya pun harus mempertimbangkannya sebaik-baiknya. Tetapi dorongan kecemasannya tidak dapat dilakannya lagi sehingga katanya, baiklah, kilurah. Kita tidak akan lewat Prambanan dan menyusuri daerah selatan ini dalam satu barisan. Kita akan lewat dalam kelompok-kelompok kecil seperti kelompok-kelompok pedagang yang menyeberangi alas tamakbaya. Tiga atau empat orang. Berurutan. Tetapi di dalam saat yang diperlukan, kita dapat berkumpul bersama. Lima belas atau dua puluh orang pengawal. Kilurah beranjangan termangu-mangu sejenak. Ia menjadi agak bingung menanggapi orang yang begitu banyak diperlukan oleh Raden Sutawijaya. Namun akhirnya Kilurah beranjangan pun menyadari bahwa Raden Sutawijaya memperhitungkan segenap kemungkinan yang dapat terjadi atas sayahandanya di daerah yang tidak menentu bagi Mataram. Baik sikap maupun tanggapan dari orang-orang yang berada di sepanjang jalan antara Mataram dan Pajang. Bukankah care itu menurut Paman dapat juga ditempuh bertanya Raden Sutawijaya kemudian? Ya, ya, Raden. Memang care itu dapat ditempuh, sahut Kilurah beranjangan. Nah, jika demikian, siapkanlah orang yang akan berangkat bersama kita besok menjemput tayahanda di perjalanannya kembali dari Pajang. Kilurah beranjangan mengangguk dalam-dalam. Kemudian ia pun minta diri untuk menghubungi pengawal-pengawal terpilih dari tanah Mataram yang sedang tumbuh itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa ki-gede pemanahan sudah berada di Pajang. Perjalanannya tidak mengalami rintangan apapun, dan ia dapat sampai dengan selamat. Bahkan ia tidak mengalami kesulitan apapun untuk memasuki istana Pajang, meskipun ia masih harus menyampaikan pesan kepada Sultan Pajang lewat para abdi bahwa ia akan menghadap. Meskipun demikian, meskipun kedatangannya tidak mengalami rintangan apapun, namun ki-gede pemanahan merasa, betapa tatapan Matu yang tajam selalu mengikutinya kemana ia pergi. Para pemimpin pemerintahan dan para senapati menyapanya dengan hampa dan ragu-ragu. Bahkan ada di antara mereka, yang dengan acuh tak acuh melihat kedatangannya. Tetapi di samping mereka yang bersikap asing, ada juga antara para senapati yang dengan tergopoh-gopoh mempersilahkannya dan dengan gairah menyambut tangannya. Bagi para senapati, ki-gede pemanahan adalah bekas panglimanya. Namun agaknya sebagian dari mereka telah dijalari oleh perasaan tidak senang melihat perkembangan Mataram dan seperti yang diduga oleh ki-gede pemanahan, para pemimpin di pajang itu sudah mengetahui apa yang terjadi atas salah seorang dari gadis kalinya Mat itu. Seperti yang diperhitungkan oleh Raden Sutawijaya, maka baru setelah ki-gede pemanahan bermalam-semalam di pajang, barulah ia mendapat kesempatan untuk menghadap Sultan untuk menyampaikan persoalannya. Di luar paseban dada ki-gede pemanahan bagaikan terhimpit oleh kepenatan perasaannya. Apakah yang akan dikatakan oleh Sultan Hadi Wijaya kepadanya, dan hukuman apakah yang akan dilimpahkan kepada anaknya dan kepada dirinya sendiri? Sultan tentu sudah mengetahui apa yang terjadi atas Sutawijaya dengan gadis kalinya Mat itu, berkata ki-gede pemanahan di dalam hatinya. Ketika saat menghadap itu tiba, terasa darah ki-gede pemanahan bagaikan semakin cepat mengalir. Sebagai seorang prajurit, ki-gede pemanahan tidak pernah dibayangi oleh ketakutan mengenai dirinya sendiri apapun yang akan terjadi di peperangan. Tetapi kini, menghadap Sultan membawa pengakuan atas kesalahan putranya, rasa-rasanya ia berjalan di atas seonggok bara. Ketika seorang pengawal mempersilahkannya masuk, hatinya menjadi semakin gelisah dan cemas. Rasa-rasanya ia sendirilah yang kini memasuki sebuah ruang untuk menjalani hukuman yang sangat berat. Tetapi ia tidak dapat ingkar. Ia harus masuk ke dalam, apapun yang akan terjadi atasnya. Dengan langkah yang berat ki-gede pemanahan melangkah memasuki pintu ruang paseban dalam. Ketika ia berada di depan pintu, terasa dadanya terguncang. Ruang yang luas itu ternyata kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun di dalamnya kecuali Sultan Hadi Wijaya sendiri. Sejenaki gede pemanahan dia mematung. Ia belum pernah melihat suasana paseban seperti itu. Ia belum pernah melihat Sultan Hadi Wijaya duduk sendiri di ruangan yang luas itu, tanpa dihadap oleh para panglima dan bahkan ki-patih. Ki-gede pemanahan terkejut ketika kemudian mendengar Sultan Hadi Wijaya menyapanya dengan ramah, Marilah, kakang pemanahan, silahkan. Kenapa kau nampak ragu-ragu? Ki-gede pemanahan menundukkan kepalanya. Sambil berjongkok ia maju mendekat. Ki-gede pemanahan pun kemudian duduk dengan kepala tertunduk beberapa langkah dihadapan Sultan Hadi Wijaya. Sikap Sultan yang ramah dan paseban dalam yang sepi telah menumbuhkan persoalan tersendiri dalam hatinya. Bahkan kemudian timbulah kecurigaannya atas keadaan itu. Rasa-rasanya di balik dinding paseban itu telah siap sepasukan prajurit yang tinggal menunggu perintah untuk menangkapnya. Sekali lagi Ki-gede pemanahan terkejut ketika Sultan menyapanya pula, Kemarilah, mendekatlah, kakang. Ki-gede pemanahan bergeser maju sambil menyembah dan menyampaikan salam baktinya. Sultan Hadi Wijaya tersenyum. Senyumnya masih seperti dahulu ketika Ki-gede pemanahan belum meninggalkan pajang. Kakang pemanahan berkata Sultan itu kemudian, Kedatanganmu mengejutkan aku, tapi juga mengembirakan. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku sudah rindu kepadamu dan anakku Suta Wijaya. Tapi agaknya kali ini ia tidak ikut bersamamu. Bagaimana keadaannya, dan apakah ia baik-baik saja? Hamba mohon ampun, bahwa kali ini hamba tidak menghadap bersama puteranda. Tapi keadaannya baik-baik saja. Dan hamba berharap bahwa dalam waktu yang dekat, puteranda akan datang menghadap, Jawab Ki-gede dengan kepada yang semakin menunduk. Sultan Hadi Wijaya masih saja tersenyum. Di wajahnya tidak ada kesan bahwa ia sudah mengetahui apa yang terjadi atas gadis kalinya mat yang disimpannya itu. Tentu Suta Wijaya sedang sibuk, berkata Sultan itu kemudian. Aku tahu Suta Wijaya adalah seorang anak yang rajin dan suka bekerja keras. Aku sudah mendengar bahwa Mataram sudah menjadi semakin ramai. Aku gembira bahwa perkembangan Mataram akan menjadi pesat meskipun aku juga mendengar banyak kerintangan yang harus diatasi. Sebenarnya lah kan jeng Sultan, Danang Suta Wijaya adalah anak yang rajin dan suka bekerja keras. Bahkan bukan saja bekerja membuka hutan, tetapi juga mengamankannya dari gangguan yang bermacam-macam. Ya, aku dengar banyak binatang buas yang kadang-kadang mengganggu orang-orang yang sedang membuka hutan. Bukan hanya binatang buas yang selama ini mengganggu pekerjaan hamba dan Danang Suta Wijaya. Oh, apa saja yang telah mengganggu kalian? Ki gede pemanahan termangu-mangu sejenak. Pertanyaan Sultan Pajang itu tidak menyakinkannya. Apakah benar Sultan Hadi Wijaya belum pernah mendengar apa yang terjadi di alas mentaok? Bukankah para prajuritnya tersebar sampai di perbatasan? Tetapi ki gede pemanahan harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu maka katanya, ampun kan jeng Sultan. Selain binatang luas agaknya ada juga orang-orang yang tidak senang melihat alas mentaok dibuka menjadi sebuah negeri. Oh, Sultan Hadi Wijaya mengerutkan keningnya, tetapi itu pun tidak mengherankan. Semua usaha tentu akan mengalami rintangannya. Tetapi usaha yang demikian akan memberikan kepuasan jika kelak berhasil. Danang Suta Wijaya akan berbangga bahwa ia telah membuka hutan yang lebat dan menjadikannya sebuah negeri yang ramai. Berbeda dengan mereka yang tanpa berbuat apa-apa sudah dengan sendirinya. Menerima kedudukan dan kekuasaan yang berlimpah-limpah. Bukankah demikian, kakang pemanahan? Ya, ya, kan jeng Sultan, pemanahan tergagap. Ia masih belum dapat menjajagi kata-kata dan sikap Sultan Hadi Wijaya. Apakah sikapnya itu sekedar lamis, atau benar-benar melontar dari lubuk hatinya? Namun ternyata dengan demikian kigede pemanahan menjadi semakin berdebar-debar. Seakan-akan ia berhadapan dengan seseorang yang tidak dapat dimengerti. Seseorang yang dibayangi oleh rahasia yang tidak terungkapkan. Rasa-rasanya dibalik senyum dan sapa yang ramah itu, Sultan Hadi Wijaya sengaja menyimpan keputusan hukum pancung yang akan dijatuhkan kepadanya jika saatnya telah tiba. Tetapi dalam pada itu, kigede pemanahan masih juga diganggu oleh keraguan-keraguan, apakah Sultan Hadi Wijaya benar-benar belum mengetahui apa yang telah terjadi dengan gadis kali nyamat itu. Tetapi, Kakang, berkata Sultan Hadi Wijaya selanjutnya, di dalam saat-saat seperti ini, dengan tanpa memberitahukan lebih dahulu, Kakang Pemanahan tiba-tiba saja sudah berada di Istana Pajang, telah membuat aku bertanya-tanya, Sultan Hadi Wijaya berhenti sejenak, lalu, apakah di dalam usaha Kakang Pemanahan dan Suta Wijaya membuka alas mentaok menemui kesulitan? Bukankah sejak Kakang meninggalkan Pajang dan kemudian dengan resmi aku menyerahkan alas mentaok, aku sudah mengatakan bahwa apabila Kakang Pemanahan dan Danang menemui kesulitan, katakanlah terus terang. Tentu aku tidak akan sampai hati melepaskan kalian bekerja sendiri. Aku tahu betapa liarnya alas mentaok karena pada masa mudaku aku sering berkeliaran sampai ke jantung hutan itu. Pertanyaan itu membuat hati Ki Gede Pemanahan menjadi semakin berdebar-debar. Ia semakin tidak mengerti sikap sebenarnya dari Sultan Pajang. Akhirnya Ki Gede Pemanahan tidak lagi dapat menahan hatinya. Daripada ia selalu diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan, kegelisahan dan tanggapan yang tidak menentu tentang sikap Sultan Hadi Wijaya, Maka ia pun kemudian mengambil keputusan untuk mengatakan saja kepentingannya datang ke Pajang. Sekali lagi Ki Gede Pemanahan memandang berkeliling paseban dalam yang sepi. Dan sekali lagi ia mencoba menerka, apakah yang ada di balik dinding paseban dalam itu. Ternyata Sultan Pajang mengetahui keraguan-raguan di hati Ki Gede Pemanahan, sehingga karena itu maka ia pun kemudian berkata, Kakang Pemanahan, agaknya kau heran melihat ruangan yang sepi ini. Memang tidak pernah terjadi, bahwa aku berada di paseban tanpa pengawal, tanpa dihadap oleh para pemimpin pemerintahan dan para senapati. Tetapi Kakang, kali ini aku menerimamu bukan dalam sikap resmi sebagai seorang Sultan di Pajang. Aku lebih senang menerimamu sebagai saudara yang di saat-saat Pajang mulai tumbuh, kita telah bersama-sama membangunkannya dan kemudian memeliharanya. Itulah sebabnya aku lebih senang menerimamu seorang diri. Apalagi apabila kemudian di antara kita ada persoalan-persoalan yang bersifat pribadi. Dadaki Gede Pemanahan berdesir karenanya. Entah disengaja atau tidak, Sultan Pajang sudah mulai menyinggung persoalan pribadi seperti yang hendak dikatakannya. Ampun, Kanjeng Sultan, berkata Ki Gede Pemanahan itu kemudian, sebenarnya lah hamba menjadi heran bahwa hamba telah berada di dalam ruang paseban dalam yang sepi dan tidak seperti kebiasaan yang berlaku. Namun agaknya Kanjeng Sultan telah mempersiapkan pertemuan ini sebagai pertemuan yang akan membicarakan masalah-masalah pribadi. Bukan demikian, Kakang, Sahud Sultan Hadi Wijaya, aku tidak mempersiapkannya demikian meskipun agaknya memang akan terjadi.